Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Umum Bapin ISMKI, Saudara Muhammad Zuri Fawazan Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam pelajukan untuk kita semua. Selamat pagi, salam peneliti muda, peneliti bangsa. Kepada yang terhormat, para pembicaraan yang telah hadir, yaitu yang pertama ada Dr. Dr. Forman Erwin Siagian, MBIOMED, dan juga kepada Ibu Dr. Dr. Risma Adliya Syakurah Mars. Terima kasih kepada para pembicaraan, Bapak Ibu, para dokter yang telah hadir untuk membimbing kami adik-adik sejawat sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Lalu terima kasih juga kepada Panitia dari Divisi PMCKI beserta jajarannya. Terima kasih sekali telah mengadakan acara ini dalam rangka untuk mengedukasi mengenai plagiarisme kepada teman-teman peneliti muda, peneliti bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang saya banggakan yang pada pagi hari ini telah hadir. Mungkin pada agak kurang fokus karena suasananya sudah suasana liburan, tapi semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan penuh dengan semangat. Pertama-tama, izinkanlah saya mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Semoga teman-teman semua tetap semangat untuk mengikuti acara pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, plagiarisme ialah hal yang paling tidak terpuji dalam dunia keiluniaan. Apabila kita ingin karya kita yang telah kita buat secara sungguh-sungguh dan mencurahkan banyak tenaga itu dihargai oleh orang lain, yang pertama kali harus kita lakukan ialah kita harus menghargai karya-karya orang lain yang menjadi sumber kita. Bagaimana cara kita menghargai karya-karya orang lain tersebut? Yaitu ialah membuat karya ilmiah yang tidak melanggar karya plagiarisme. Mungkin bagi kita selama ini dengan kurangnya edukasi mengenai plagiarisme, mungkin secara tidak sengaja maupun ada juga yang secara sengaja melakukan tindakan plagiarisme. Memang kewajiban setiap insan keilmiahan ialah menyerbakan karyanya agar dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, angkat sangat-sangat tidak baik apabila karya yang telah dibuat dengan secara sungguh-sungguh dan mencurahkan tenaga dan waktu serta pikiran itu terjadi tindakan plagiarisme sehingga melanggar kaedah-kaedah atau pemilikan karya daripada para ilmuwan yang telah membuat karya tersebut. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan melakukan sesi bincang ilmiah dalam rangka membahas mengenai plagiarisme. Telah hadir para narasumber yang sangat berkompetensi dalam bidangnya, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang menanfaat, sehingga kita terhindar dari tindakan plagiarisme. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman semua. Salam peneliti buda dan peneliti bangsa. Sekian. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada prites. Untuk seluruh peserta dipersilakan untuk membuka link yang sudah dibagikan Panitia di kolom chat zoom. Waktu pengerjaan maksimal 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, sambil menunggu pengerjaan prites, saya akan membacakan CV narasumber pertama, yaitu Dr. Dr. Forman Erwin Siagia, MBIOMED. Jadi, dimulai dari rewet edukasinya. Di tahun 2002, Dr. Erwin lulus mendapat gelar dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Kemudian di tahun 2008, mendapat gelar Master of Biomedic Science di bidang parasitologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan di tahun 2016, mendapatkan gelar PhD dari FKUI. Nah, kemudian ada beberapa studi yang telah dipublikasikan. Next. Yang pertama dari tahun 2007, ada studi Helmins M. Protozoa Invisceral Organ Swem Eel dari traditional market di Jakarta. Di tahun 2009, ada Candidemia, Candida Susceptibility Pattern Against Fluconazole and Foriconazole. Di tahun 2014, ada Genetic Diversity and Susceptibility Study of Single Cryptococcal Isolates from HIV-infected Patients in Indonesia. Tahun 2019, ada A Novel Diagnosis Scoring Model to Predict Invasive Pulmonary Aspergillosis Dan yang terakhir, di tahun 2020, ada Unusual Microscopic Appearance of Sarcoptic Scabier from Skin Scraping Sample and Its Epidemiology. Wah, keren banget ya semua artikelnya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Untuk teman-teman yang penasaran, pengen baca artikel-artikelnya Dr. Erwin, bisa dilihat di Google Scholar. Selanjutnya, akan menunggu waktu pengerjaan pretest habis terlebih dahulu ya. Selanjutnya, akan menunggu waktu pengerjaan pretest habis terlebih dahulu ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang untuk narasumber pertama. Dr. Erwin, selamat pagi, dokter. Baik. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, dokter? Selamat pagi semua. Selamat pagi, dokter. Oke, sambil menunggu waktu pretest habis. Untuk teman-teman peserta yang belum on-camp, silakan di on-camp ya. Jangan lupa pasang viral background-nya yang sudah dibagiin panitia. Dokter, gimana dokter kabarnya sekarang, dokter? Kesibukannya apa saat ini, dokter? Ya, saya dipercaya menjadi wakil dekan bidang akademik sekarang. Jadi, kami mengurusin itu. Ya, transisi kami mau mempersiapkan yang nggak langsung full ya, tapi mau coba kuliah tetap muka. Bertahap sih sudah dilakukan. Oke, jadi kira-kira semester depan sudah mulai tetap muka semua ini, dokter? Untuk mahasiswa preklinik? Belum, belum seperti ini. Tapi kami sambil mengkaji ya. Sekarang seminggu itu sudah mulai. Seminggu itu ada dua atau tiga kali tetap muka. Jadi, dibagi persesi gitu ya, dokter? Iya, dibagi persesi. Ya, terutama untuk kegiatan yang relatif sulit kalau mau daring. Misalnya, praktikum anatomi hands-on kan susah kalau daring. Lihat ada berapa peserta? Oh, banyak juga ya, 110. Iya, banyak dokter. Iya, seluruh Indonesia kah? Iya, mahasiswa Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia, dokter. Bagus, bagus. Selamat datang juga kami ucapkan kepada narasumber kedua, dokter Risma Adliya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, halo Bela. Selamat pagi, dokter. Ini aku jadi pendengar dulu nih ceritanya. Iya. Gimana dokter, kesibukannya saat ini? Kalau aku sih di rumah aja. Kan kuliahnya online. Gajar dari rumah ya, dokter. Gak apa-apa, Bela panggilnya Kak Ma aja seperti biasa. Oh, iya. Iya, Kak Ma. Iya, Kak Ma. Oh, iya, Rawat, dokter, ternyata bukan cuma kedokteran aja ini. Ada mahasiswa umum dari fakultas lain juga ada. Kumpul kesehatan ya? Iya, dokter. Untuk teman-teman yang belum mengisi pretest, silakan ada dibagikan kembali linknya. Juga presensinya juga ya. Karena untuk mengisi, harus mengisi presensi pretest dan posttest sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menunjukkan materi pertama yang berjudul Empowering My Works with Creativity, Say No to Plagiarism. Yang akan disampaikan dalam 45 menit ke depan oleh dokter Erwin. Untuk teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan saja langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Forman yang sudah di-share. Selama pembawa materi, boleh? Baiklah, tambah lama lagi kita mulai. Materi pertama, waktu dan tempat dipersilakan, dokter Erwin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk mengadakan kegiatan yang baik ini, saya juga ingin menyapa Ketua BAPIN tadi ya, Muhammad Zuhri Pausan Ramadan, terima kasih untuk kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya juga ingin menyapa pembicaraan kedua, Dr. Risma, selamat pagi. Pagi ini kita akan bicara tentang plagiarisme. Memang topik ini menarik, saya juga merasa tertantang waktu saya dihubungi oleh Panitia untuk bicara tentang ini ya. Karena ini bicara tentang siapa kita di depan Tuhan, sebenarnya sih itu kalau menurut saya. Oke, kita akan ya ngomong-ngomong tapi juga nggak terlampau berat. Kalau nanti ada pertanyaan silakan saja, mungkin Panitia membantu saya juga untuk misalnya pertanyaan yang mana yang mau dijawab gitu ya. Oke, silakan slide berikutnya. Slide berikutnya. Pada sesi ini kita akan bicara tentang definisi pembagian secara kasar plagiarisme, terus contoh-contohnya, apakah ada dasar hukum, bagaimana efeknya, dan bagaimana menghindarinya. Ya, tentu beberapa topik ini kalau secara keseluruhan sangat-sangat berat ya. Tapi saya akan coba sampaikan sesingkat mungkin, dan supaya mudah dimengerti oleh semuanya. Karena saya maklum tadi tidak semuanya mahasiswa Fakultas Kedokteran. Slide berikutnya silakan. Baik, saya mulai dari ini. Ini artikel yang menarik banget nih. Saya dapat dari Forbes dan Statista. Dia bilang begini. Ini adalah negara-negara yang publikasi ilmiahnya sekarang sangat menonjol. Ini data tahun 2018 yang diolah dari jurnal-jurnal yang peer review. Ini jurnalnya jurnal-jurnal bermutu. China itu memimpin, ya, 1 per 5 publikasi di dunia itu didominasi oleh ilmuwan-ilmuwan China. Lalu nomor 2-nya Amerika Serikat. Malah Amerika Serikat dikalahkan oleh China tahun 2018. Nomor 3-nya India. Dan berikutnya dan berikutnya ya. Inggris bahkan ada di bawah, Rusia di bawah. Jepang pun kalah oleh China sekarang. Oke, silakan slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik. Lalu saya masuk ke sini. Saya tercenang juga waktu melihat peta ini. Ini adalah peta plagiarisme ilmiah. Khusus plagiarisme ilmiah. Rupanya ada plagiarisme yang bukan ilmiah. Peta ini adalah peta dunia. Gambarnya dibagi, kalau dilihat di sebelah kiri bawah, itu ada yang warnanya coklat sampai merah. Kalau yang coklat itu ya kurang dari 5 persen. Kalau yang merah sampai 20 persen. Di situ bahkan sampai ditunjukkan negara-negaranya. Amerika Serikat warnanya coklat. 1.236 dari 26.000 sekian penulis. Yang warnanya merah itu contohnya Mesir. Dari 185, 35 ditandai plagiar. Lalu Iran. Jadi kita lihat bahwa bahkan dunia pun punya peta semacam ini. Kita lihat kalau Indonesia, puji Tuhan, warnanya coklat. Artinya kurang dari 5 persen. Jadi saya senang juga ya. Artinya ini sebuah gambar yang baik. Sebuah awal yang baik buat adik-adik untuk terus bersemangat menulis. Kalau diperhatikan itu dibandingin Indonesia sama Amerika, warnanya hampir sama. Australia juga ya. Puji Tuhan kita nggak merah warnanya ya. Oke, slide berikutnya silakan. Nah, ini adalah data yang saya dapat dari Smart dan Gaston. Seberapa banyak artikel-artikel yang diajukan. Itu adalah artikel plagiat. Ini adalah survei global terhadap editor-editor jurnal ilmiah terkemuka di dunia. Ini adalah data aktualnya. Mari kita perhatikan ada berbagai spektrum warna dari hijau sampai merah. Hijau itu nggak ada katanya. Nggak ada itu mungkin juga nggak ketahuan. Lalu ada yang coklat itu 11 sampai 24 persen. Kalau ada warnanya merah berarti lebih dari 25 persen. Mari kita perhatikan. Di Amerika, di Asia itu warna merahnya lebih dari 10 persen. Asia. Sementara Eropa itu kecil ya. Kayaknya kurang dari 5 persen. Amerika Utara itu termasuk Amerika Serikat berarti itu lebih kecil lagi. Waktu saya melihat ini kadang-kadang saya bingung juga ya. Apakah ini cukup adil? Ya artinya ya tentu kalau bahasa saya sebagai orang Asia. Kok kayaknya tendensius banget gitu ya. Bener nggak? Apakah dia sudah cross-check? Ataukah ini hanya pendapat sepihak dari editor saja gitu ya. Jadi ini untuk membuka wawasan adik-adik juga. Kadang-kadang kita sebagai ya katakanlah negara ketiga lah saya bilang. Ya kita nggak diberi hak untuk melawan. Artinya nggak diberi hak juga untuk bicara gitu. Data ini tiba-tiba muncul kan? Ya ada di pundak kita bersama. Ada di pundak adik-adik sebagai kaum terpelajar masa depan. Untuk membalikkan angka-angka ini. Karena kalau diperhatikan, hijau-nya juga di Asia tinggi loh. Ya hampir 30 persen. Jadi artinya inilah peta kita tahun 2019. Oke, slide berikutnya silahkan. Nah, ini papernya Muhammad tahun 2015. Nah, Muhammad ini menulis di jurnal Taibah University. Dia menyatakan pada tahun 2010, kelompok penerbit nature, ini kelompok penerbit ilmiah terkemuka, itu memberikan tanda, memberikan alarm, bahwa taraf plagiarisme itu meningkat. Katanya 23 persen dari artikel yang dikirim, itu ditolak gara-gara plagiat. Jadi memang nggak 100 persen ditolak gara-gara plagiat. Bisa mungkin metodenya salah, bisa mungkin hasilnya ngaco, bisa mungkin nggak ada kaji etik. Tapi hampir seperempatnya, 23 persen, itu ditolak gara-gara plagiat. Nah, dia bilang lagi bahwa prevalensi plagiarisme itu bervariasi dari satu komunitas ke komunitas yang lain, itu maksud dia. Katanya tarafnya itu 11-19 persen kalau dalam institusi kedokteran. 11-19 persen. Saya katakanlah 20 persen lah. Satu dari tiap lima artikel itu plagiat, kata dia. Nah, rentang ini meningkat mungkin atau kemungkinan karena adanya konsep kepemilikan intelektual dan hak cipta yang tidak terlampau dipahami. Itu yang pertama. Jadi bukan karena sengaja sebenarnya. Not well understood, dia bilang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang sebenarnya harus ditegur ya. Tidak benar-benar dihormati. Ini yang saya garis bawahi. Kalau karena kurang ngerti, itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali, itu kemungkinan not strictly respected. Nah, orang seperti itu memang harus ditegur. Tapi angka-angka ini adalah sebuah gambaran, adik-adik. Sebuah gambaran. Artinya, ada komunitas-komunitas independen, ada entitas-entitas yang terbebas dari berbagai kepentingan, yang memantau. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi di zaman serba terbuka ini, kita harus sangat berhati-hati. Kalau saya lebih bagus bilang, harus sangat bertanggung jawab. Kalau berhati-hati, kesannya seolah-olah jangan sampai ketahuan. Tapi saya lebih baik bilang bertanggung jawab. Karena itu tugas kita sebagai cendikia, sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Slide berikutnya, silakan. Kata University of Oxford, plagiarism itu adalah menyajikan karya orang atau ide sebagai punya kita. Padahal itu karya atau ide orang. Dengan atau tanpa izin. Jadi dengan atau tanpa izin. lalu memasukkannya menjadi atau mengakuinya sebagai karya kita tanpa benar-benar menyatakan citasi yang baik. Jadi tadi saya tergugah juga oleh moderator yang bilang apakah hanya sekedar menyajikan atau menuliskan sumber itu sudah cukup atau enggak. Saya bukan hakim yang menghakimi adik-adik. Tapi mari kita sama-sama renungkan ini. Seluruh materi publikasi atau yang bahkan belum publikasi, baik dalam bentuk manuskrip, cetak, atau elektronik, itu tercakup dalam definisi ini. Luar biasa definisinya. Presenting someone else's work or ideas as your own. Jadi kalau saya pakai bahasa saya, paling enggak ada tiga hal penting yang mesti kita renungkan. Satu, mengambil tanpa izin. Yang kedua, mengakui sebagai milik sendiri. Lalu yang ketiga, ini yang jadi act-nya, jadi tindakannya, memasukkannya dalam karya sendiri. Saya pikir kalau dia mengambil tanpa izin, lalu kemudian mengakui milik sendiri. Kalau enggak dimasukkan dalam karya, mungkin tidak dianggap plagiat ya. Bisa aja dia ngomong apa, terus orang lupa kan. Bisa aja. Tapi kalau itu dimasukkan dalam karya sendiri, terus diakui sebagai miliknya sendiri, itu plagiarisme. Jadi mari kita merenungkan ini. Saya bersyukur bahwa kesempatan ini diadakan pada bulan suci Ramadan ini, di mana umat muslim itu berpuasa, menahan hawa nafsu. Artinya kita merenung kembali. Merenung kembali. Jadi pinter itu baik, tapi lebih baik lagi jadi orang benar. Lebih perlu lagi. Slide berikutnya silahkan. Slide berikutnya. Oke, baik. Nah, saya sebenarnya agak unik nih, karena panitia ngasih tugasnya pengertian anti-plagiarisme. Ya, mungkin sleep of the hand ya. Karena kan saya pikir harusnya plagiarisme. Tapi oke lah, karena ada pengertian anti-plagiarisme yang saya sampaikan, saya coba cari tuh di mbah Google. Apa sih anti-plagiarisme? Kalau dibilang anti-plagiarisme, itu bukan tindakan rupanya. Itu merujuk pada software, pada piranti lunak yang punya kemampuan untuk menelusuri dunia maya untuk mencari kemungkinan isi teks yang duplikat. Jadi itu, piranti lunak yang punya kemampuan mencari duplikasi teks. Universitas sekarang sangat-sangat aware, sangat-sangat hati-hati dengan plagiarisme. Mereka berlomba-lomba menggunakan software atau piranti lunak anti-plagiarisme untuk mengajarkan sebenarnya, jadi bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajarkan siswanya supaya tidak mencuri. Kasarnya supaya tidak mencuri. Sementara penulis-penulis menggunakan itu untuk menjaga hak ciptanya. Saya sendiri, banyak software anti-plagiarisme. Tapi saya sendiri dengan penuh kerendahan hati saya harus mengakui saya hanya familiar dengan satu, maaf bukan iklan, saya hanya familiar dengan Ternitim. Yang lain-lainnya mohon maaf, saya belum paham. Saya lihat sepertinya pembicara kedua akan bicara tentang software plagiarisme yang lain dan itu sangat bagus. Jadi nanti teman-teman adik-adik bisa belajar dari ini ya. Slide berikutnya silahkan. Saya merenungkan apa yang diperlukan supaya orang tidak melakukan suatu kecurangan. Ini bukan iklan ya. Saya ada menuliskan buku. Buku itu tentang penulisuran kepustakaan ilmiah biomedik kedokteran. Ini tahun 2019. Di salah satu bug itu saya tuliskan tentang nilai-nilai luhur dalam penulisan. Saya merenungkan ini waktu diberi tugas oleh panitian. Oh berarti relevan nilai-nilai luhur itu dengan konteks anti-plagiarisme. Ada tulus, jujur, ada kerja keras, ada profesional, ada rasa hormat terhadap orang lain, ada kerendahan hati, ada bertanggung jawab, tapi sekaligus juga berbagi dan peduli. ini nilai-nilai ketuhanan yang dimasukkan Tuhan ke dalam DNA-mu dan DNA-ku sebenarnya. Ada. Saya percaya kita diciptakan untuk menjadi orang baik dan benar. Dan nilai-nilai ketuhanan itu ada di dalam DNA kita. Dalam semua aktivitas kita termasuk dalam hal menulis. Keberadaan nilai-nilai ini akan menentukan kita di depan Tuhan. Integritas kita. Tulus, jujur, kerja keras, profesional, hormat terhadap karya orang lain, ada kerendahan hati, bertanggung jawab, serta berbagi dan peduli. Sekali lagi, ini adalah nilai-nilai luhur yang bisa kita lihat di dalam penulisan ilmiah apapun. Meskipun tidak secara eksplisit tertulis, tapi nilai-nilai ini ada. Kalau kita cermati, kalau kita renungkan, nilai-nilai ini semua ada. Oke? Baik, slide berikutnya. Baik-baik. Nah, saya masuk ke sini. Saya masuk dulu ke side efeknya. Side efeknya. Orang ini adalah Palschmidt namanya. Palschmidt itu orang Hongaria. Dia pahlawan. Kenapa pahlawan? Hongaria itu belum pernah dapat medali emas kecuali dari orang yang namanya Palschmidt. Dia atlet anggar. Dua Olimpiade, tiga medali emas. Itu dipersembahkan. Olimpiade tahun 68 dan Olimpiade tahun 72. Jadi kita bisa bayangkan, mungkin kalau di Indonesia dia setara seperti Susi Susanti barangkali. dia dapat medali emas dan mengharumkan nama Hongaria. Lalu setelah dia berhenti, kemudian dia setelah berhenti jadi atlet, dia sekolah, dapat gelar dokter tahun 80-an, lalu kemudian masuk ke bidang politik. Lalu melalui pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, dia dipilih oleh rakyat menjadi presiden tahun 2010. Tahun 2010. Tapi kemudian tahun 2012 oleh lawan-lawan politiknya dihembuskanlah isu bahwa dia melakukan plagiat. Dan ternyata betul disertasi doktoralnya dia itu utuh-utuh dia ambil dari disertasi doktoral seorang Jerman tentang olahraga. Tentang gerakan pada olahraga. Dia dihantam terus oleh gelombang demo sepanjang dia jadi presiden. Dan akhirnya terpaksa tahun 2012 pertengahan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Coba bayangkan pahlawan nasional orang ini mungkin kalau meninggal namanya jadi nama jalan barangkali. Tapi karena tindakan plagiat yang dia lakukan mungkin bertahun-tahun sebelumnya itu malah menjatuhkan dia waktu dia ada di puncak karirnya sebagai presiden. Ini adalah contoh contoh apa ya contoh buruk untuk tidak dilakukan. Slide berikutnya. Orang ini namanya Scott Rubin ya Scott Rubin seorang anestesiolog ya ini entitas yang lain dari plagiarism. Orang ini melakukan kecurangan prinsip dasarnya begini dia melakukan kebohongan dengan menyatakan sebuah obat itu sangat baik lalu dia gunakan tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak berdasar yang dia karang-karang sendiri yang membuat obat itu sangat laku di dunia. Fox 2 inhibitor pokoknya karena tulisannya dia obat itu laku luar biasa di dunia dan ternyata kemudian setelah laku luar biasa baru muncul efek-efek yang tidak diinginkan. akhirnya kemudian setelah mulai banyak korban ditelusurin dan akhirnya ternyata terbukti bahwa yang dia tulis itu gak pernah dia lakukan penelitiannya itu benar-benar dia fabrikasi. Berakhir di penjara gelar dokternya dicabut dia gak bisa praktek lagi memang cuma 6 bulan dia dihukum tapi habis karirnya. Ini juga contoh yang baik untuk tidak diikut. contoh yang baik untuk tidak diikuti. Slide berikutnya itu dua ya. Nah kalau ini ironing ini ironing tentu adik-adik familiar dengan foto yang di sebelah kiri itu foto James Watson dan Francis Crick orang yang dikatanya menemukan struktur double helix DNA tapi mereka tidak akan pernah bisa menemukan itu tanpa bantuan perempuan cantik ini. Namanya Rosalind Franklin orang pinter luar biasa tapi sayang terlampau apa ya bahasa saya dia terlampau hebat sebelum jamannya dia hebat luar biasa dia yang menemukan teknik X-ray deflection analysis lalu teknik itulah yang kemudian dalam tanda kutip dicuri oleh si James Watson dia tidak pernah dapat apa-apa perempuan ini meninggal di usia yang sangat muda karena cancer jadi ini juga sebuah aspek yang lain dari plagiarism jadi ada orang yang kemudian berakhir karirnya karena plagiarism ada yang kemudian ya bebas-bebas aja apa bedanya citasi dengan plagiarism citasi itu mengambil ide orang lain untuk memperkuat ide sendiri dengan terlebih dahulu melakukan parafrase kata kuncinya parafrase serta menyebutkan sumber primernya dengan memadai harus disebutkan dengan memadai plagiarism adalah tanpa menyebutkan sumber primer dengan memadai atau tidak melakukan parafrase ya itu bedanya citasi dengan plagiarism silahkan selanjutnya nah kenapa kita mesti mencitasi balik lagi ke nilai luhur yang tadi pertama kita harus mengakui karya orang itu menunjukkan rasa hormat kita lalu yang kedua ini juga penting menempatkan karya sendiri dalam perspektif mengajarkan kita jujur mengajarkan kita untuk kerja keras lalu yang ketiga ini yang juga penting kita pengen tunjukin ke pembaca kita bahwa kita itu tak azas kita itu bertanggung jawab dengan begitu kita punya kredibilitas ini tiga hal yang menjadi dasar kenapa kita mesti mencitasi dengan benar kalau enggak mudah sekali kita dibilang plagiat padahal kita tidak memplagiat dan saya tidak ingin adik-adik yang masa depannya seharusnya cerah harus berakhir seperti Pak Smith atau Scott Ruben tadi slide berikutnya silahkan bagaimana mencitasi yang benar sebenarnya tergantung tergantung kepada jenis tulisan baru macam apa yang mau dibuat karena kan ada macam banyak macamnya ada artikel asli ada artikel tinjuan pustaka ada laporan kasus dan sebagainya jadi yang mau kita tulis itu harus sesuai kaedahnya lalu bagaimana yang mau dipakai atau dikutip jangan semua kalau kita ambil semuanya berarti kita plagiat jangan lalu kita harus mengikuti aturan atau kaedah yang mengatur tentang tulisan baru tersebut prinsipnya dalam mencitasi adalah tandai dimana kita mengutip lalu identifikasi secara lengkap dan memadai pada bagian air tulisan dan ini harus dilakukan dengan konsisten notasi atau tanda citasi dan referensi itu harus sesuai juga dengan gaya citasi yang ingin dipakai misalnya adik-adik mau mensubmit ke jurnal X jurnal X pakai gaya Vancouver gaya citasi Vancouver jangan paksakan dengan gaya Harvard atau gaya apa misalnya atau MLE walaupun menurut adik itu sangat bagus ya kalau jurnalnya bilang gak sesuai sama dia ya pasti akan direjek pasti akan ditolak oke step berikutnya silahkan nah tadi balik lagi panduan umum dalam mengutip jujur itu kata kuncinya jujur kalau niat kita sudah tidak baik dari awal itu kesanannya gak akan baik jujur lalu pastikan sumbernya teridentifikasi lalu konsisten dalam gaya citasi saya mau bicara sedikit tentang ini jujur ya beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh salah seorang mungkin dari kalian juga panitia gitu ya panitia sebuah lomba tentang membuat soal ya setelah bicara-bicara saya bilang oh iya kalau gitu nanti kalau udah dibikin saya mungkin gini saya gak familiar sama program-program yang rumit saya mau pakai yang program gampang aja lah misalnya google form gitu lalu kemudian anak ini seorang perempuan dia bilang dok jangan pakai itu kenapa saya bilang gitu itu kan mudah direpas dok nanti apa namanya belum selesai lombanya udah dicuri diambil lalu kemudian gini jadi sepertinya kesan saya sinon ini sangat-sangat takut tentang ketidakjujuran saya sebenarnya dalam hati prihatin prihatinnya gini ya ampun gitu tapi saya gak sampaikan sama dia ya ampun kasihan amat ya maksud saya gini setahu saya tuh kalau masyarakat masyarakat loh memandang dokter itu manusia setengah dewa loh manusia setengah dewa harus kuat harus tabah harus jujur harus tegar semua yang baik itu harusnya ada pada seorang dokter jadi saya miris juga non yang satu itu sangat khawatir dengan potensi kecurangan saya gak menghormati dia enggak tapi dalam hati saya harusnya apa yang dipandang masyarakat tentang seorang dokter itu harusnya terberlaku bahkan pada zaman ini dari level yang paling dasar dari mahasiswa ke dokter jadi kepada adik-adik saya sih berharap ya saya selalu tekan kepada mahasiswa saya saya percaya sama mahasiswa saya saya percaya karena saya gurunya tapi kalau dia mau coba-coba dia nakal dia curang ya mungkin saya gak temukan tapi cepat atau lambat kecurangan itu pasti akan ditemukan tentang oleh orang lain barangkali syukur-syukur sama saya kalau saya gurunya tentu saya akan hukum dalam kapasitas saya tapi kalau orang lain yang menghukum bisa kejadian seperti Pak Smith tadi saya gak bisa bayangkan adik-adik misalnya ya misalnya nih maaf ya saya ambil contoh saya ambil contoh misalnya adik-adik perempuan lah saya sebetulnya perempuan ya seperti gampang kalau laki-laki juga boleh lah menakon kecurangan lalu kemudian jadi dokter dan ada yang tau lah kemudian menikahlah kemudian pasangannya itu katakanlah rising star bintang yang naik daun di puncak karirnya kemudian dihembuskan isu pasangannya yaitu adik-adik misalnya curang pernah plagiat saya gak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada bintang yang naik daun itu saya gak bisa bayangin jadi jujur itu nilai-nilai lulu tadi tetap harus di atas saya selalu bilang sama menurut saya pintar itu bagus tapi lebih benar lagi itu yang paling perlu jadi orang benar nilai-nilai lulu itu harus dikerjakan dilihat atau tidak dilihat orang itu harus dikerjakan oke slide berikutnya silahkan nah gaya citasi ini banyak-banyak banyak macamnya ya ini adalah metode baku yang dipakai untuk mensitasi tujuannya adalah membuat daftar referensi yang satu konsisten harus konsisten yang kedua yang penting itu mudah dilacak jangan pakai referensi abu-abu itu maksudnya jadi harus mudah dilacak supaya orang bisa membaca bisa juga mengkritisi yang ketiga mudah dibaca banyak gaya citasi tersedia itu tergantung kemana kita mau kirim apapun yang mau kita tulis penulis harus menyelesaikan gaya citasinya konsisten dengan petunjuk untuk penulis penting ya instruction for authors adik-adik misalnya skripsi di kampus adik-adik pakai gaya apa misalnya atau Harvard ya ikutin gaya itu jangan maksa di UKI pakai Vancouver saya maunya ngikutin UKI ya jangan lah kita sekolah di mana aturannya apa ya kita ikutin gak boleh mix and match di atasnya Vancouver terus setengah jalannya dia pakai Harvard gak boleh jangan kan tujuannya harus konsisten makanya kita harus ikuti petunjuk untuk penulis oke slide berikutnya muka-muka tidak bosan ya nah aturan umum dalam mengutip kembali saya ulang selalu menyebut sumber yang dikutip selalu lakukan parafrase sebisa mungkin hindari copy paste materi elektronik sebisa mungkin kalau saya pribadi saya suka ngajarin anak-anak yang saya bimbing skripsi kalau dia baca tulisan elektronik bagus dia tulis dulu dengan tangan setelah dia tulis dengan tangan dia parafrase dengan tangan setelah dia parafrase dengan tangan baru dia ketik tahapan-tahapan itu memang ribet memang ya mungkin buat anak sekarang ngapain sih susah banget tapi itu mengeran dia kalau dia mau curang hindari copy paste kalau mau menggunakan kata-kata yang benar sama pakai tanda petik sebisa mungkin sebisa mungkin ini kesalahan anak sekolah ini nomor liman jangan gunakan teks panjang saya suka perhatikan beberapa murid saya enggak semua tapi beberapa dia ingin menunjukkan saya bisa loh lalu kemudian dia berusaha menyampaikan idenya itu dengan satu kalimat yang sangat panjang kalau saya suka bilang enggak usah begitu lah apa yang mau disampaikan cukup lah dengan kalimat yang pantas lah ya mungkin 6, 7, 8 kata cukup jangan lebih dari itu gitu mata lelah juga loh untuk membaca kalau terlampau panjang nah kalau mengutip baiknya tidak melebihi 2-3 baris ya kalau udah lebih dari itu kalau menurut saya sih udah dekat banget ke plagiat ya oke ya baik udah mau selesai silahkan saat berikutnya nah para frase gunakan teks itu dengan kata-katamu sendiri itu paling penting hindari meng-copy atur urutannya kalau ada kalimat yang menurutmu bagus lalu yang ketiga ini yang jujur tanyalah dirimu sendiri apakah engkau sudah menyampaikan sudah menyertakan semua poin-poin yang penting oke slide berikutnya nah 4R dalam paraphrase ya reward ya menuliskan ulang rearrange mengatur terus realize sadari yang gak bisa diganti lalu yang keempat yang penting recheck 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 itu penting oke slide berikutnya slide berikutnya oke baik ini adalah contoh paraphrase yang saya dapat dari internet ya teks originalnya seperti ini Willy Wonka was famous for his delicious candy children and adults love to eat it kalimat tersebut kemudian di paraphrase menjadi Willy Wonka was known throughout the world because people enjoy eating the tasty candy he made pesannya sama tapi urutan katanya tidak sama ya kira-kira seperti itu dan ini memang sebuah keterampilan yang gak jatuh tiba-tiba dari langit deh seperti naik sepeda kamu harus jatuh bangun dulu baru bisa gitu ya gak mungkin tiba-tiba kamu bisa gak mungkin seperti berenang gitu ya gak mungkin tiba-tiba bisa berenang kan pasti harus ya mungkin pernah kelalap dulu baru tahu oh iya begitu caranya pernah oke setelah berikutnya nah ini tips menulis menurut saya kita boleh ngomong apa aja tapi kalau kita tidak mulai gak akan ada gunanya mulailah menulis apapun yang kamu pengen tulis mulailah menulis lalu sesuaikan dengan petunjuk penulisan ini yang penting baca lagi 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 perbaiki perbaiki jika perlu nah ini pesan saya yang penting pesan saya yang penting tadi saya bilang saya familiar dengan software Ternitin kalau udah menurutmu selesai cek dulu dengan Ternitin di kampus kami perpustakaan itu menyediakan fasilitas Ternitin ini jadi orang bebas kirim artikelnya nanti petugas di perpustakaan mencek lalu hasilnya dikirim nah kalau sudah dapat hasilnya lihat similarity indexnya kalau saran saya artikel itu sudah bolehlah diajukan atau disubmit kalau similarity indexnya dibawah dari 10% kalau masih di atas 10% sebaiknya jangan parafrase terus kelebihan dari software ini adalah dia tunjukin yang mana yang sama dan samanya dengan artikel di mana jadi itu kelebihan menurut saya nanti abis ini akan saya tunjukin lakukan ini memang ini membosankan mungkin bikin nyesek kalau bahasa anak sekarang tapi gak apa-apa deh menurut saya lebih bagus jatuh bangunnya sekarang daripada jatuh setelah kamu ada di puncak seperti pal smith tadi aduh saya gak bisa bayangin deh misalnya salah satu dari adik-adik udah ikut ini nanti tiba-tiba 10, 20, atau 30 tahun lagi saya dengar wah dia ditudup lagi saya gak bisa maafin diri saya kalau sampai masih seperti itu sedih banget kalau saya sampai seperti itu jadi ingat setelah tercapai smith tadi di bawah 10% baru submit saat berikutnya silahkan ya saya udah masuk eh gak maaf saya yang sebelumnya nah ini salah satu artikel saya ya ini bulan Desember kalau saya gak salah ini artikel tinjauan pustaka dari beragam beberapa lah ya beberapa tipe artikel yang pernah saya tulis yang saya temukan adalah artikel tinjauan pustaka yang paling sulit untuk mendapatkan similarity indexnya kecil menurut saya saya nulis beberapa artikel hasil penelitian itu bisa pertama nulis aja langsung di bawah 10% bisa tapi kalau tinjauan pustaka biasanya awalnya gede dulu seperti ini contohnya ya ini ada ada nomor satu nomor dua nomor satu itu adalah saya crop dari hasil termitin artikel tersebut yang pertama kali sebelum saya submit jadi jangan submit dulu baru ditermitin jangan deh saya sangat nganjurin kalau udah siap termitin dulu kamu tau dulu oh similirnya segitu kalau belum sebaiknya perbaiki dulu sampai nyaman baru kirim ya ini contohnya what makes the elderly prone to plastic infection ini saya tulis sama adik saya di Riau dia waktu pertama itu hasil similarity indexnya 30% dan saya gak kaget wah 30% sebenarnya masih di dalam rentang toleransi ya di beberapa kampus 30% itu masih di dalam rentang toleransi apalagi ini tinjauan pustaka tapi saya bilang sama adik saya enggak saya gak mau saya mau perbaikin lalu kemudian saya perbaiki dan setelah diperbaiki saya cek dulu termitinya lagi turun langsung ke 0% memang butuh waktu memang nyebelin gitu ya kita ngerasa udah selesai ya kita mesti tulis ulang deh perbaiki gitu ya apalagi kalau banyak nih similarity indexnya tapi alangkah baiknya kalau itu kita lakukan sebelumnya sekali lagi saya ingetin jangan sampai kita jatuh pas kita ada di posisi puncak aduh sakit banget mendingan jatuh bangunnya di saat kita lagi ngerangkak ya gak terlampau sakit rasanya oke slide berikutnya silahkan nah ini adalah contohnya yang 30% tadi sama yang kemudian jadi 0% yang satu itu adalah contoh yang dimana banyak similarity kalau termitin itu pakai warna ada yang warnanya merah biru dan sebagainya serta nomor nah yang berwarna itulah yang dia tandai sebagai similar nomor itu menunjukkan miripnya dengan artikel yang mana ada yang diperhatikan ini adalah halaman yang sama yang saya potong setelah saya terima hasil yang nomor 1 saya tulis ulang lalu kemudian saya cek lagi setelah saya tulis ulang saya ganti kalimatnya saya paraphrase gitu lah ya hasilnya adalah yang nomor 2 begitu yang nomor 2 di termitin gak ada lagi berwarna jadi sebenarnya warna itu gak saya anggap sebagai hukuman gak anggap gak saya anggap sebagai tuduhan gak saya anggap itu bantuan buat saya untuk membuat saya lebih baik membuat saya oh begitu ya jadi saya harus ganti ya memang agak ribet tapi setelah saya paraphrase ternyata yang keduanya lihat tidak berwarna sama sekali halaman yang sama saya potong ya jadi menurut saya dengan tindakan yang gak terlampau ribet dengan paraphrase itu efeknya bisa benar-benar baik slide berikutnya silahkan baik nah ini ini kuncinya kreativity kuncinya pada kreativitas kalau ngerasa kurang kreatif ngerasa kurang berhikmat menurut saya ya kita semua orang yang bertuhan kita percaya sama Tuhan minta sama sumber hikmat itu selain minta ya belajar ngobrol sama teman-teman karena itu juga sangat membantu sangat membantu kita untuk membuka wawasan jangan puper gitu maksud saya dan itu gak tiba-tiba jatuh dari langit enggak orang jadi kreatif itu karena dia jatuh bangun dulu gak tiba-tiba slide berikutnya slide berikutnya baik jadi saya kira saya sudahi saja gambar ini inspiratif ada seekor sapi yang bilang lalu sapi yang pertama bilang I just said that use your own words ini juga harus dihati-hati ya kadang-kadang orang mudah sekali menuduh orang plagiat tapi gimana coba I just said that use your own words lah dia sapi yang dia tahu cuma ngomong gitu jadi ya hati-hatilah deh mulailah menulis kalau boleh ikutilah tips yang saya sampaikan tadi saya yakin kamu pasti akan berhasil demikian presentasi saya terima kasih untuk perhatiannya barangkali ada kesalahan selama presentasi saya mohon maaf jika ingin ada yang dibicarakan atau ditanyakan silahkan mungkin panitia bisa membantu saya terima kasih perhatiannya baik terima kasih banyak dokter Erwin atas ilmunya untuk teman-teman ini yang mau kita masuk ke sesi diskusi untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan untuk tulis di kolom chat atau langsung saja raise hand nanti akan dipersilahkan bicara untuk bertanya benar ya benar baik dokter ini sudah masuk pertanyaan dari Gita Julianti ke mohon izin dokter perkenalkan saya Gita Julianti Malik sebagai salah satu perwakilan dari FK Universitas Halu Uleo izin pertanyaan dokter seperti yang kita ketahui bersama kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang kaum terpelajar plagiarisme merupakan salah satu bentuk tindakan penyimpangan moral berupa pengambilan ide gagasan dan argumen seseorang tanpa menyebutkan sumbernya berdasarkan pandangan dokter bagaimana cara dokter untuk menanggulangi permasalahan tersebut agar kedepannya plagiarisme ini tidak lagi meresahkan penulis-penulis baik dalam keilmiahan maupun non-keilmiahan silakan dokter baik terima kasih Gita pertanyaannya sederhana tapi berat untuk dijawab menurut saya saya malah melihat Gita meresahkan penulis jadi bukan masyarakat yang menjadi concernnya Gita kalau saya melihat pertanyaan ini dan ini memang pertanyaan yang baik dengan begitu banyak yang saya sampaikan tadi anak-anak yang baru-baru kalau gitu saya bisa nulis apa dong apa kebaruan yang bisa saya tulis kalau semua orang sudah tulis itu memang pertanyaan yang sering terucap sering melintas di benak kita saya gak usah dulu sampai sekarang kadang-kadang saya mikir apa yang saya mau tulis semua orang sudah tulis tapi deh kalau menurut saya menurut saya tetap akan ada sebuah kebaruan dalam tulisan tetap saya ambil contoh ini mahasiswa saya namanya adalah namanya laki-laki jadi kami setiap ada blok 12 metodologi penelitian dan setiap akhir blok itu setiap mahasiswa harus menyampaikan proposalnya proposal penelitiannya ya biasalah ya kebanyakan tuh proposalnya ya begitu-begitu aja lah ya pola penyakit tivoid karakteristik demam denggi ya kayak gitu-gitu lalu tiba-tiba datanglah seorang anak dia bikin judul yang sangat provokatif ini maaf ya saya ngomong hubungan masturbasi dengan indeks prestasi kumulatif hanya dia dari sekian ratus temannya yang nulis seperti itu tentu itu bikin wah ini ngapa maksudnya anak ngomong kayak gitu kan menarik lalu kemudian kita pilih lah dia untuk presentasi lalu kemudian dia presentasi lalu dia sampaikan bahwa iya dok saya pengen tahu apakah itu yang tadi masturbasi mak saya sebut itu akan berpengaruh kepada performa anak oh iya bagus ya bagus gimana cara kamu mau tahu dia bisa masturbasi apa enggak atau gimana caranya emang kamu tahu dia melakukan enggak dok saya tanya terus lalu waktu saya kami panelis proposal itu ketawa ya kalau ditanya enggak ada yang ngaku dong kami bilang gitu kan terus dia ketawa tapi sampai sekarang kami masih pakai dia sebagai contoh tulisannya maksudnya kalau kita mau mengencourage anak-anak selalu ada kebaruan deh enggak usah takut mulailah menulis ketakutan itu menghambat kreativitas kalau saya pakai bahasa sederhana lagi nih saya suka berkebun kalau kamu menulis itu kayak berkebun kamu tanem aja dulu biarin dia tumbuh setelah dia tumbuh baru kamu potong kamu atur bentuknya itu kalau bahasa saya kalau saya mau mendorong murid-murid saya untuk menulis enggak usah takut mulai aja dulu menulis zaman sekarang itu sudah sangat memfasilitasi gitu loh saya bilang saya masuk FKUK tahun 94 enggak ada tuh anti-plagiarism checker itu enggak ada enggak ada orang mau curang bisa tapi kalau sekarang kan pirantinya banyak ternitim misalnya oke misalnya universitasmu belum punya saya setahu saya ada orang-orang independen yang menyediakan jasa untuk ngecek itu kalau saya enggak salah mungkin antara 10-15 ribu rupiah sekali ngecek enggak terlampau mahal ya jadi artinya menurut saya itu bukan hambatan Gita itu justru tantangan mulailah menulis enggak usah takut yang penting dari pertama kita jujur masalahnya adalah kalau dari pertama kita enggak jujur nah itu aduh itu sudah susah tapi kalau kamu jujur kamu niatnya tulus mau kerja keras saya yakin bisa mulailah enggak usah takut saya kira itu ya lalu siapa nih pionera ya apa moderator yang ditanyakan atau bagaimana ada yang raise hand dulu dokter mau bertanya secara langsung Alfa Awalia Said dipersilahkan untuk unmute untuk Alfa suaranya belum terdengar bisa diulangi pertanyaannya Alfa oh baiklah sepertinya ada masalah teknis ya kita lanjutkan ke pertanyaan yang tadi dulu aja dari pionera sekonda izin bertanya dokter jika kita mensitasi dari karya orang lain dan tidak melakukan parafrase tetapi kita menuliskan sumber sitasi secara memadai apakah hal tersebut tetap disebut sebagai plagiarisme atau tidak ya dokter terima kasih dokter boleh dokter silahkan dijawab baik terima kasih pionera ini pertanyaan yang baik sekali ya deh tadi ingat plagiarisme itu dua hal dia mengutip tanpa menyebutkan sumbernya secara memadai jadi kalaupun dia menyebutkan sumbernya tapi dia mengutip utuh-utuh bahasa saya ya bahasa blek-blek kata demi kata itu udah deket banget sama plagiat sekali lagi saya tidak ingin menghakimi tapi mungkin orang yang menghakimi jadi saran saya lakukan parafrase itu dulu yang penting kalau sitasi gayanya udah pasti udah sama ya tergantung apakah harvard atau atau vancouver misalnya tapi parafrase harus dikerjakan deh harus jangan sampai enggak tadi saya kasih contoh artikel saya tadi yang 30% itu itu kalau saya nekat bisa aja tapi nanti kalau saya misalnya Tuhan izinkan naik pangkat itu nanti akan jadi jadi titik poin buat penilai saya dia bilang ah kamu tulisannya nambil dari orang lain gitu dengan mudah dia enggak tahu apa yang saya kerjakan tapi dengan mudah akan dihakimi karena dia akan lihat apa namanya ternitin yang pertama kalau saya malas tapi puji Tuhan saya bersyukur saya tidak malas itu jadi cambuk buat saya oh iya saya perbaikin deh dan buktinya bisa dari 30% jadi 0 bisa itu memungkinkan deh memang pertamanya susah ribet memang tapi kayak naik sepeda deh kalau kamu gak jatuh bangun kamu gak kalah bisa naik sepeda berenang juga begitu kalau gak pernah kelelep dulu gak bisa berenang begitu juga menulis jadi giat saja gak apa-apa jadi pionera lakukan parafrase malah lebih dulu itu parafrase dulu baru citasi jangan citasi dulu baru parafrase kembali ya saya kira itu ya lalu saya masuk aja yang kedua ya kalau ini saya lihat tadi ada Muhammad ya Muhammad nanya tentang kalau gak ada fasilitas termitin di kampus iya deh memang beberapa kampus belum memenyediakan tapi tadi saya bilang banyak kok sumber-sumber independen yang menyediakan jasa termitin saya malah kalau gak salah saya inget beberapa bulan yang lalu saya pernah lihat tuh di internet 5.000 rupiah gak mahal tuh kan harga naik angkot 5.000 perak saja ya pokoknya antara 5.000 ke 20.000 lah saya kira sih harusnya gak terlampau memberatkan buat adik-adik tapi lihat manfaatnya ya itu bisa menginformasikan kepada kita oh tulisan kita masih banyak miripnya sama orang jadi harus kita perbaiki ya saya kira itu ada lagi yang lain ada lagi dokter dari Alva ini bertanya apabila kita terjemahkan teks mungkin dari referensi bahasa Inggris kemudian kita terjemahkan ke Indonesia apakah sudah termasuk parafrase dokter baik terima kasih itu juga tadi saya lupa sampaikan ya kelebihan kita kalau saya selalu nganggap saya selalu melihat hal-hal itu positif saya gak mau melihat hal yang negatif kelebihan kita orang yang bukan yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris kelebihan kita adalah begitu kita beca oh artikel bahasa Inggris bagus kita Indonesia kan kemungkinan kita kemungkinan kita melakukan pelajian itu kecil karena udah kita alih bahasakan kecil makanya kalau kita menulis dalam bahasa yang dipergunakan secara luas misalnya bahasa Inggris itu chance untuk ketahuan plagiatnya gede ya tapi sekali lagi ini balik ke hati nurani ya terus saya bilang jujur itu yang pertama makanya menurut saya itu sebuah berkat kita bahasa ibunya bukan bahasa Inggris karena kalau kita bahasa Inggris akan lebih susah tapi kalau bahasa Indonesia kan artinya bagus bahasa Inggris kita Indonesia kan aja itu udah sebuah cara sebuah cara apalagi kalau misalnya adik-adik punya kemampuan bahasa yang mungkin maaf ya yang unik-unik misalnya bahasa Rusia misalnya bahasa China misalnya wah itu lebih hebat lagi itu kemungkinan similarity-nya kecil kecil jadi artinya bener yang Aufat tanyakan tadi mengalih bahasakan juga sebuah cara untuk para prasa tapi tetap saya bilang apapun yang sudah berhasil kamu tulis kalau boleh cek dulu similarity index-nya dengan ternitin sebelum disubmit jangan sesudah karena kalau udah disubmit ya percuma kita gak bisa ngapa-ngapain tapi kalau sebelum disubmit kita bisa perbaiki tulisan itu gitu kira-kira baik terima kasih atas jawabannya dokter teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya apabila sudah tidak ada lagi kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber pertama oleh ketua umum BAPIN ISMKI saudara Muhammad Zuri Fauza Ramadan terima kasih terima kasih banyak dokter atas bimbingannya sangat berguna bagi kami semua dokter terima kasih saya sangat terima terima kasih ya dilanjutkan dengan sesi dokumentasi juga untuk divisi PUPDOK mohon bantuannya baik sesi dokumentasi akan segera dimulai 3 2 1 selesai terima kasih terima kasih terima kasih banyak dokter ini dokter Erwin ada webinar lain ya setelah ini jadi kalau mau leave dari meeting dipersilakan dokter terima kasih dokter atas ilmunya sukses untuk semuanya ya sukses untuk semuanya dokter saya pamit dulu terima kasih dokter terima kasih banyak dokter terima kasih pamit ya baik teman-teman tidak terasa kita sudah berada di pertengahan acara ya masih pada semangat kan selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kedua dokter dokter Risma Adliya Syakura Mars atau lebih akrab kita panggil Kak Ma nah jadi untuk rewet edukasinya di tahun 2009 lulus mendapat gelar dokter dari FK Unsri di tahun 2012 mendapat gelar Magister of Hospital Administration dari FKUI dan di tahun 2017 mendapat gelar PhD dari FKUGM kemudian untuk beberapa studi yang sudah dipublikasikan itu ada banyak banget dimulai dari tahun 2014 determinan pilihan karir mahasiswa kedokteran FK sebagai spesialis di Indonesia di tahun 2017 ada Care Choices Determinants and Need for Medical Care Introduction Among Medical Students di tahun 2020 Public Perception About Immunization in Indonesia dan Health Literacy Survey on Medical Student sebenarnya masih banyak lagi ya ini Kak Ma untuk yang penasaran mau lihat artikel-artikelnya Kak Ma itu bisa dilihat di akun research gate-nya Kak Ma ya Risma Adliya Syakura baiklah tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai workshop lagi ya Rism Checker oleh Kak Ma dipersilakan Kak Ma oke sorry-sore aku baru sadar ternyata kok mukaku bener disini gak kelihatan baik mari kita enhance dulu oke baiklah halo selamat pagi saya Risma mungkin sebagian buat teman-teman yang belum pernah kenalan saya mohon maaf karena tadi saya gak ikut nonton untuk yang sesi pertama jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang overlap dari awal saya bilang mohon dimaafkan jadi sudah dapat info-infoan senduluan kalau misalnya ada yang sama pada saat pertama kali saya dapat topik kan topiknya tulisannya plagiarism checker gitu ya jadi aku langsung mikir apa ini artinya aku harus bikin tutorial turnitin gitu kan tapi sebenarnya kalau untuk tutorial checker itu kalau teman-teman mau ngeliat itu di Youtube banyak banget gitu dan kalau aku pribadi ngerasa bahwa aku menjelaskan sesuatu yang bisa bisa di klik dalam satu menit itu kayak gak guna gitu loh jadi aku pikir kalau kita ngomong tentang apa namanya plagiarism gimana caranya untuk tidak melakukan plagiarism itu sebenarnya beyond plagiarism checker gitu harusnya plagiarism checker itu adalah hal terakhir yang kalian pikir aku bukan bilang kalau plagiarism checker itu gak penting ya tapi plagiarism checker itu harus ada di prioritas terakhir yang kalian lakukan oh iya by the way ini kita interaktif aja ya jadi kalian langsung nanggepin gak apa-apa soalnya aku biasanya kalau ngajar kuliah pun sambil ngobrol gitu jadi soalnya kalau aku ngomong sendiri berasa kayak ngomong sama tembok awkward gitu lah jadi kalau misalnya nih kita ngomongnya settingnya tentang perkuliahan ya karena kebetulan hampir semuanya masih mahasiswa kah atau ada yang udah dokter nih rata-rata mahasiswa dokter mahasiswa ya oke artinya kalau masih mahasiswa artinya mungkin settingnya pas lah ya nah misalnya kalau misalnya ada kata-kata gimana cara kita mencegah plagiarism kalau menurut teman-teman gimana cara kita mencegah plagiarism mungkin mungkin sebelumnya harus tahu dulu plagiarism itu apa Kak Ma ini Bella nih kalau dia jawab hobinya memang normatif gitu gak maksudnya simpelnya kayak gini aja karena itu kan kayak common sense ya gitu kalau misalnya ada kata-kata gimana mau mencegah plagiarism kalau aku malah nanya gini terus kenapa harus plagiar kayak gitu jadi ada kondisi dimana kita jadi gak sengaja akhirnya terplagiat gitu kan tapi kan itu artinya eksidental tanpa niat langsung dari kita gitu jadi pada saat kalian dari ada disini ceritanya aku berasumsi positif ya asumsi positif aku adalah teman-teman yang ada disini adalah teman-teman yang tidak ingin terjebak dalam jurang plagiarism gitu kan aku gak tahu semuanya aku benar apa salah artinya sebenarnya ditanya lagi memangnya dari awal pada saat kalian bikin tugas kalian kok pas sampai harus berhati-hati dengan plagiarism jadi kalau ada pertanyaan terkait bagaimana cara mencegah plagiarism jawaban paling gampang gitu gimana caranya supaya kita tidak plagiarism jangan plagiarism sekarang pertanyaannya jadi gimana kak caranya supaya kita tidak melakukan plagiarism dari awal ada gak sih kondisi dimana kita harus mengambil tulisan orang lain tapi kita gak mau plagiarism gitu by the way ini next ya tentu saja ada karena kan sejujurnya pada saat kita bikin tulisan katakanlah skripsi gitu ya kita bikin skripsi itu kan tidak mungkin 100% buah pikiran kita sendiri kan katakanlah kalian biasanya tugas ilmiahnya ini apa aja sih jaman kuliah bikin karena ini mayoritas anak FK artinya sistemnya apa namanya PBL ya laporan tutorial apa sih namanya Bel kalau laporan tutorial buat Pleno itu aku lupa nyebutnya apa soalnya jaman aku kuliah belum sistem ini PBL kalau misalnya tutorial yang hari Jumat itu loh apa namanya laporannya Pleno Kak ya itu laporan Pleno misalnya ada laporan Pleno terus ada juga laporan praktikum ada juga kalau sudah koas nih kayak apa namanya Bela dan teman-teman ada maju case ya ada maju case maju refrat terus ada kalau mungkin yang dibilang sebagai pik akademik literaturnya anak S1 itu skripsi gitu jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal terkait tugas penulisan yang kalian lakukan di S1 gitu nah sekarang pertanyaannya adalah selama kita bikin kuliah apa kita bikin tugas kuliah apakah yang kita tulis itu 100% buah pikiran kita sendiri ini ya enggak kan enggak kan jadi dan sejujurnya malah kalau kalian bikinnya 100% dari yang mau kalian sendiri malah dosennya nanya ini kamu enggak baca dari mana-mana emang malah ditanyakan daftar pustakanya mana nih kayak gitu karena membaca sumber dengan baik dan menyadur dengan baik itu salah satu bukti bahwa kalian itu apa yang nyebutnya ya doing your research gitu loh jadi kayak kalian artinya baca kalian artinya mau cari tahu karena kita kan ada sumber nah yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita ini apa ya kita ambil dari yang paling positif dulu kita sudah belajar kita sudah baca tapi pada saat kita mau menyadur kita enggak tahu caranya gitu jadi kayak misalnya oh aku dapat nih definisi yang paling pas gitu misalnya kayak kalau kadang-kadang kan kita bikin laporan tutorial gitu ya katakanlah jadi mau ngebahas tentang patofisiologi suatu penyakit carikan di textbook kan nah dapat di textbook ini karena kalian bingung gimana cara apa namanya mengubahnya akhirnya kalian kopas plek-plek tuh kalian citasi enggak? kalian citasi tapi enggak diganti sama sekali jadi paragraf-paragraf itu semuanya misalnya diambil dari fisiologi ini apa sih buku textbooknya enggak nongkah aku enggak tahu kalau sekarang buku textbooknya apa pokoknya diambil bulat-bulat jadi kadang-kadang satu paragraf kadang-kadang satu halaman gitu ya malah kadang-kadang pada saat aku jadi dosen expert di Pleno itu biasanya kalau apa namanya bagian tinjauan pustaka tuh hampir setiap kelompok tuh sama ya bab duanya ya malah kadang-kadang cuma kayak satu paragraf di atas satu paragraf di bawah gitu aku sampai mikir ini kayaknya kita enggak butuh turnitin untuk ngecek similarity gitu pakai mata aja langsung ketahuan kalau ini sama semua gitu nah sekarang yang jadi masalah itu adalah bisa jadi kita sebenarnya tahu kita perlu melakukan tapi kita enggak tahu bagaimana cara menyadurnya yang kedua kalian bahkan enggak peduli gitu loh hajar-hajar aja tabrak-tabrak aja sebenarnya tadi aku mau kembalikan dengan pertanyaannya Bella kalau kita mau eh jawabannya Bella kalau misalnya kita mau tahu gimana enggak plagiarism kita harus tahu dulu plagiarism itu kayak gimana sih gitu ya mungkin tadi di apa namanya naruh sumber sebelumnya sudah dijelaskan mungkin kita bakal bahas lewat aja jadi outline aku sebenarnya sangat simple sekali untuk hari ini jadi plagiarism one-one jadi sebenarnya yang termasuk plagiarism seperti apa yang kedua ini agak lebih bau-baunya bau-bau apa perilaku ya karena saya dosen IKM jadi enggak bisa lepas dari sesuatu yang terkait perilaku yang kedua adalah kenapa seseorang you or me plagiarize jadi kenapa sih orang itu mau melakukan hal seperti ini gitu yang kedua yang ketiga kapan dan biasanya tuh apa sih yang di apa namanya dalam kondisi apa sih plagiarism itu dilakukan jenisnya apa dan biasanya kapan dan yang terakhir adalah kenapa plagiarism itu jelek buat kita harusnya kan kita mikir ya kan harusnya kalau kita plagiarism enak dong enggak capek dong gitu kan ada enggak sih sebenarnya risiko dari plagiarism itu sendiri dan untuk yang kedua terkait avoiding plagiarism itu adalah yang pertama mengenai yang tadi kan dokter apa sebelumnya udah bilang kan tentang paraphrasing dan cara citasi gitu yang kedua adalah mengenai turnitin yang sangat terkenal banget se dunia akademik Indonesia ini ya tapi aku sengaja tadi menambahkan kata tanda tanya mungkin kalau pendidiknya tadi si Rehan ya enggak ini salah apa aku mengirimkan ulang powerpoint itu tujuannya untuk menambahin tanda tanya ini loh Rehan ada benda tanda tanya ini nanti aku jelasin kenapa aku kasih tanda tanya disitu oke next nah aku ambil dari turnitin website-nya turnitin mengenai spektrum dari plagiarism kalau jaman dulu plagiarism itu yang apa kayak yang ada empat itu loh yang sangat simple sekali jadi kayak mulai dari plagiarism copy-paste terus ada lagi yang apa original thinking ini yang satu nih yang bener-bener apa yang bener-bener yang bener-bener yang paling ujung nah ini berbagai macam jenis spektrum dari plagiarism kalau yang jaman dulu jaman lama nih yang belum banyak apa namanya intervensi digital kita mikirnya lebih ke arah kopas atau apa namanya paraphrasing dikit-dikit jadi kayak dia bukan paraphrasing tapi dia menambahkan imbuhan jadi kayak apa jadi apa kalimatnya itu ditambah kata-kata di dan dimana mengapa kayak gitu jadi tapi format utamanya gak berubah kayak gitu terus ada juga self-plagiarism itu kayaknya di video kalian yang sebelumnya juga aku nonton ada terus yang terakhir itu ada satu lagi apa ya yang kalian tulis juga aku gak ingat satu lagi nah tapi menurut aku spektrum dari plagiarism yang terbaru ini lebih pas karena ini mencakup hal-hal yang sebenarnya sudah kekinian dan sudah kejadian menurut teman-teman yang sekarang lagi kekinian ini plagiarism yang mana sih semenjak kuliah online coba deh sambil dilihat ini kita dalam setting sebagai anak kuliah ada yang bisa nebak kira-kira yang lagi benar-benar trending yang mana nih gitu yang collusion kalau yang collusion itu artinya kerja bersama-sama jadi kayak ngerjain barang-barang tugas yang harusnya tugas satu orang gitu kan ada yang bilang abis itu kan tapi kan artinya kami kompak kak ya baiklah in a way cuma ya balik lagi kalau tugasnya adalah tugas individu ya tugas individu gitu kan kalau word per word itu adalah tugas apa adalah plagiarism yang dari jaman batu kita lakukan ya gak sih dari jaman pertama kali Microsoft Word itu ada dan comment ctrl c ctrl v itu ada langsung itu kita sudah bisa melakukan itu manual text manipulating text with intention of misleading plagiarism ini salah satu yang lagi trending yang manual text modification ini tips-tipsnya banyak banget sekarang di Youtube jadi target dia adalah untuk mengurangi nilai similarity kita harus balik lagi ke awal target kita apa sih target kita adalah untuk tidak melakukan plagiarism bukan untuk ngakalin aplikasi gitu aku setuju tadi salah satu yang menjawab bahwa manual text modification adalah sesuatu yang lagi kekinian kalau teman-teman ini apa suka lihat di TikTok banyak banget yang bikin cara-cara untuk ngakalin turnitin itu kayak aku salah satu yang pernah kulihat itu jadi mereka cari artikel bahasa Inggris terus artikel bahasa Indonesia terus ditranslate bahasa Inggris terus dimasukin ke website paraphrasing gratis habis itu dapet bahasa Inggris yang baru kan habis itu bahasa Inggris barunya ditranslate lagi ya artinya dapet kata-kata baru karena dia jadinya dua kali translate kan ya tapi balik lagi intentionnya udah gak benar kalau kalian sampai ngakalin kayak gitu kan ada satu lagi yang lagi kekinian banget ada yang mau nebak gak paraphrase plagiarism repressing a source ideas without us ini juga sebenarnya agak mirip dengan word forward plagiarism ini salah satu yang paling sering kita paraphrase tapi kita gak citasi sejujurnya salah satu yang paling berbahaya dengan paraphrase plagiarism itu adalah kenyataan bahwa kita mengakui kerjaan orang sebagai punya kita sama kayak pelukis yang ngambil pelukis orang apa yang ngambil lukisan orang lain ide orang lain terus digantinya misalnya warnanya lah apanya lah terus abis itu dia kasih watermarknya dia kurang lebih seperti itu paraphrasing plagiarism itu ini ada satu lagi yang aku mau highlight karena ini sekarang kayaknya menjamur banget sudah mungkin kalau buat anak-anak FK komputer code plagiarism agak jarang kita ya karena ini kayaknya mainannya anak-anak IT gitu komputer code plagiarism atau tentang source base jadi kayak coding itu kan sebenarnya baku kan tapi kadang-kadang orang karena males dia ambil coding utamanya terus cuma delete copy-copy beberapa gitu kalau yang apa inventor itu kita bisa bilang aduh aku lupa terus saya bilang karena lupa itu adalah hal yang apa namanya manusiawi jadi kita harus memaafkan kalau mereka salahnya dan lupanya sekali-kali gitu ya yang mau aku highlight sebenarnya adalah aku penasaran sih dari kenapa semua tembakan kalian ini gak muncul kata-katanya yang paling ujung yang ada kode dolarnya di ujung itu teman-teman teman-teman di instagram sering gak ketemu akun yang menjual jasa membuatkan tugas ya pernah ya rena ya rena yang ngangguk-ngangguk soalnya aku tidak aku lihat iya jadi salah satu yang paling parah dari plagiarism itu adalah ya pada saat kalian gak kerja sama kalian bayar aja third party untuk ngerjain gitu loh terus abis itu kalian teplokin nama kalian kan selesai gak capek mikir lagi bahkan kalian gak perlu menggunakan jari kalian untuk ctrl c ctrl v yaudah gak apa-apa outsourcing aja gitu jadi kenapa aku bilang spektrum plagiarism yang ini adalah spektrum plagiarism yang sangat update karena ini meng-cover hal-hal yang sangat-sangat kejadian di dunia nyata kita termasuk yang tadi manual text modification sama contract cheating sebelum kita lanjut ke apa namanya slide berikutnya aku mau meng-address sedikit terkait self-plagiarism jadi self-plagiarism ini agak apa ya agak rancu dan sebenarnya debatable jadi masih ada beberapa konteks di self-plagiarism ini yang masih di okeikan gitu kan kalau aku nonton di video yang sebelumnya yang dibikin sama teman-teman panitia salah satu yang dikatakan sebagai self-plagiarism adalah salami slicing kalau di apa namanya diskusi para akademisi salami slicing itu not necessarily plagiarism selama pada saat apa namanya pada saat artikel pada saat penelitian itu dipotong itu ada bagian yang benar-benar jelas yang dipotongnya yang mana gitu kayak misalnya nih contohnya aku kan bikin disertasi nih disertasi itu kan ada level tertentu yang harus dicapai gitu kan artinya kadang-kadang penelitian itu besar kalau penelitiannya besar terus Kak Mah harus menuangkannya dalam satu artikel itu kadang-kadang gak cukup kata-katanya gitu jadi hal-hal yang harusnya di highlight jadi gak nongol gitu jadi penelitian aku itu tentang pengenalan karir kedokteran mungkin kalau ada teman-teman di unsri familiarnya dengan medjob hasil akhir Kak Mah itu adalah medjob nah jadi apa yang dilakukan jadi aku pada saat kita mulai bikin disertasi kan ada penelitian pendahuluan nih penelitian pendahuluan aku bikin satu artikel boleh gak satu artikel terus abis itu setelah kita melakukan penelitian pendahuluan Kak Mah melakukan penelitian kualitatif jadi bikin FGD dengan mahasiswa untuk menggali sebenarnya mahasiswa ini pengennya kalau dibikinkan intervensi bikin yang kayak gimana sih nah tahapan kualitatif ini aku bikin satu artikel lagi dua artikelnya nah sekarang dari dua artikel ini Kak Momotanya artikel pertama sama artikel kedua bakal sama gak bentuknya kira-kira gak gak sama kenapa gak sama karena pertama sampelnya aja udah beda kesamaannya itu cuma dua hal topik utamanya mirip sama orang yang nulisnya sama tapi sampelnya beda metodologinya beda gitu jadi walaupun itu sebagian orang mengatakan tapi kan tetap aja salami slicing tapi itu sudut pandangnya beda dan itu kalau aku nyebutnya sebagai tahapan penelitian kalau misalnya teman-teman S1 itu biasanya kayak ini loh kalau misalnya dosen punya apa proyek besar dibagi-bagi kan gitu jadi misalnya Rehan bikin ini terus temannya lagi bikin ini bikin ini jadi kayak kalian tuh jadi kayak ngerjain 10 topik tapi sebenarnya utamanya satu di dosennya gitu kalau dosen masih ke mahasiswa nyebutnya paling penelitian kan nah tapi kalau gak mengerjain semuanya sendiri apakah itu artinya salami slicing dan plagiarism oh enggak selama kita tahu bahwa kita tidak menggunakan data yang sama tidak menggunakan kata-kata yang sama dan yang paling penting kalau pun Kak Mah menggunakan kata-kata yang sama Kak Mah harus ditutasi jadi misalnya nih di artikel ketiga aku jadi kan pertamanya adalah penelitian pendahuluan kedua kualitatif yang ketiga aku kuanti yang keempat adalah kuasi perimental penelitian nah kalau ini artikel pertama kan sudah publis nih kalau mau bikin artikel keempat mencitasi dong ya kan artinya aku mencitasi artikel aku sendiri jadi bahkan pada saat aku menggunakan statement aku pun aku enggak boleh menggunakannya tanpa citasi jadi pada saat aku menggunakan apa pada saat aku menulis di artikel keempat aku bakal bikin apa namanya 73 persen mahasiswa masih menginginkan untuk menjadi dokter spesialis pada saat apa namanya pada saat ini dalam kurung Shakura 2014 misalnya gitu ya enggak apa-apa dalam posisi seperti itu aku tidak melakukan plagiarism kalau aku bilang bahwa mahasiswa kedokteran sebanyak 73 persen mahasiswa kedokteran ingin menjadi spesialis terus aku titik dan aku enggak pakai citasi itu aku plagiarism diri sendiri kenapa? karena pada artikel barusan aku lagi enggak ngebahas tentang itu aku sudah membahas masalah kuasi eksperimentalnya gitu mungkin itu aja yang selewat terkait ini oke next ini aku kebiasaan loh satu slide-nya panjang banget ngomongnya oke nah ini yang kedua pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan terkait kalian ya dan mungkin teman-teman karena ini fontnya besar bisa dibaca sendiri dan dihayati sendiri kira-kira yang lebih dekat di hati kalian pada saat kalian melakukan kopas di tugas-tugas itu yang mana nah nanti enggak usah dijawab dipikirkan sendiri aja terus sekedar pemberitahuan yang warna merah itu adalah yang di jurnal ini di artikel ini kalian bisa lihat citasinya di bawah mungkin nanti bisa cek di google scholar kalau mau baca yang warnanya merah ini adalah yang dianggap tinggi apa namanya hubungannya jadi pertanyaannya itu kayak gini loh jadi mahasiswa dikasih questionnaire ditanya hal-hal apa sih yang menurut kalian mempengaruhi kalian mempengaruhi niat kalian untuk plagiat gitu iya waktunya kurang tugasnya cuma dikasih satu hari makanya aku kepepet gitu kan jadi itu lack of time terus ada yang accessibility kenapa? karena gampang karena aksesnya banyak terus yang di bawah nih gampang banget karena kita tinggal klik cari dapet terus ada juga yang bawahnya tugasnya terlalu banyak dalam waktu yang sama apalagi kuliah online ya zaman kuliah online ini kan bisa jadi satu dosen kasih satu tugas ya jadi berakhir dengan kalian satu minggu tugasnya sekitar sepuluh gitu jadi ya saya gak ada cara lain kalau menulis semuanya sendiri gak kekejar ya terpaksalah akhirnya aku harus kopas punya orang lain atau pakai jasa-jasa itu ya gitu jadi sebenarnya banyak alesan kenapa seseorang ingin melakukan plagiarism gitu bukan ingin terpaksalah ya kita ngomong positif ya terpaksa melakukan plagiarism jadi kalau kita ngelihat dari sudut pandang ini plagiarism itu tidak hanya pada sudut pandang mahasiswa gitu loh kalau misalnya kita mau membuat apa kondisi atmosfer dimana mahasiswa tidak boleh plagiat artinya dari kurikulum dan dari pendidik juga harus menyediakan waktu yang cukup supaya kalian bisa mengerjakan sesuai dengan standar yang diinginkan gitu loh kalian diharapkan untuk membuat tulisan yang baik artikel yang baik tapi kalian cuma dikasih waktu satu hari kan gak manusiawi ya itu dari sudut pandang sistem ya tapi tentu saja balik lagi seperti kata nasumbat sebelumnya kita sendiri juga harus jujur jangan sampai kita ngerjainnya itu ya karena ada nih salah satu kata-katanya yang mana nih kepercayaan bahwa ngopi itu ya gak salah aku gak tahu mungkin masih ada kalian teman-teman yang mikir kayak gitu jadi kayak ya kan kopasnya gak apa-apa apalagi ini ada yang agak-agak yang nomor empat ini biasanya pikiran kita terkait tugas-tugas kuliah yang biasa kayak laporan tutorial itu loh kalian kalau laporan tutorial berpikir untuk bikin sendiri atau ngambil artikel yang sudah ada atau lihat di apa namanya skrip atau ngeliat laporan tutorial seniornya tahun lalu gak bisa dijawab gak apa-apa kadang-kadang sebagian orang itu resorting itu sesuatu seperti ini kenapa? karena kita anggap gak penting gitu loh low importance pikiran kita itu abis pleno yang baca siapa sih laporan tutorial gak ada kan tidak akan diminta pertanggung jawaban karena yaudah gak apa-apa santai aja nah jadi maksud kalau kita sudah melihat berbagai macam alasan plagiarism artinya kita bisa work on it gitu loh kalau kita benar-benar tidak mau plagiar apa caranya? siapkan waktu yang cukup atau kalian bisa nego sama apa dosen kalian pak, bu, dok mungkin agak ngeri juga ya nego kayak gitu tapi mungkin kalau yang negonya dari organisasi mahasiswa mungkin bisa sebagai evaluasi feedback dimana lah gitu kan karena tugas kami ingin mengerjakan tugas dengan baik tapi tugasnya tapi waktunya tidak cukup gitu apakah bisa kami diberikan kayak misalnya ada maksimal tugas dalam satu minggu jadi gak boleh lebih dari itu tapi ada konsekuensinya pada saat kalian nego seperti itu kalian harus meyakinkan pemegang kebijakan bahwa kalau kebijakannya diturutin kalian gak bakal bikin kualitas jelek gitu pada saat tugas ya plus minus sih oke next aku banyak gambar kok tenang aja ini sama kayak yang tadi yang pertama ya jadi ada gambar-gambarnya dan yang kedua yang aku bilang tadi oke apa aja sih yang biasanya diplagiatin teks apa namanya macam-macam kayak ini ya tapi karena kita lagi kuliah kita ngomongnya tentang tugas kuliah gitu ya oke lanjut lagi next tadi aku kayaknya udah beberapa kali bilang bahwa kesadaran melakukan plagiarism itu hal yang buruk itu harus diinget-inget loh gak boleh dinormalisasi oh gak apa-apalah sekali ini aja eh gak apa-apalah pada saat ini aja karena jatohnya pada jangka panjang yang rugi itu siapa yang ruginya mahasiswa itu sendiri pada saat kuliah kalian ngerasa ah santai gak apa-apa lewat juga lulus juga dapet A juga gitu tapi pada saat kalian sudah di dunia kerja kalian gak bisa balik lagi gitu masa kalian setiap kali ada satu pasien langsung konsul sama senior sih gak mungkin kan satu pasien rujuk dua pasien rujuk ya abislah kita pasiennya kalau semuanya dirujuk gitu jadi dari dua pihak tadi seperti yang aku highlight bahwa membuat lingkungan yang sadar terkait bahaya plagiarism itu bukan hanya tanggung jawab mahasiswa oke mahasiswa perlu jujur tapi di sisi lain pendidik juga harus mempersiapkan regulasi edukasi dan pendidiknya harus kasih contoh jadi kalau misalnya dosennya sendiri tidak menganggap penting ya wajar aja mahasiswanya gak peduli gitu dan pada saat aku lagi bikin powerpoint ini aku ketemu salah satu website di Amerika dan aku baru sadar bahwa di luar negeri sebelum mereka kirim tugas itu harus melewati turnitinnya kampusnya dulu kalian kebayang gak kalau setiap tugas yang kita apa namanya suruh bikin terus pada saat submission kalian harus lewat turnitin dulu kira-kira bakal lulus berjamaah atau bakal berjamaah lah kita aku ngebayangin aja kaget loh jadi ternyata ada satu universitas itu yang aku cek website-nya semua online submissionnya harus melalui turnitin iya aku ngebayangin oh my god tapi sejujurnya itu kan luar biasa visioner jadi memang kita itu untuk membuat perilaku harus mulai dari yang kecil dan kalau misalnya dosennya mengharapkan mahasiswanya untuk tidak plagiat jangan suruh mereka untuk mengerjakan tugas yang isinya definisi gimana caranya kalian mau memparaphrasing sesuatu mau apa namanya mendapatkan buah pikiran yang unik pada saat pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan hapalan kayak gitu loh kalau mau mahasiswanya untuk berpikir dengan kritis kasih pertanyaan itu pertanyaan yang hotsnya tinggi gitu how explain jadi jelaskan mengenai ini ini jadi walaupun mereka buka textbook lah mereka buka internet lah mereka tetap harus mensummarize lagi mereka harus tetap merangkum lagi mau kopas juga gak bisa kalau kayak gitu gitu loh jadi itu both ways ya jadi masalah apa namanya bikin lingkungan yang sadar masalah plagiarism ini bukan hanya tanggung jawab mahasiswa tapi juga tanggung jawab yang punya sekolah gitu loh dan itu juga berisiko berisikonya apa bisa panjang urusan kita pada saat kalian mahasiswa bisa ada hukuman di kampus pada saat kita sudah bekerja itu ada hukuman terkait perguruan tingginya juga oke next ini ada penjelasan tadi mungkin juga sudah dijelaskan sama narasumber pertama paraphrasing summarizing quoting yang paling penting di bawahnya apa citing all the times jadi jangan gak disitasi teman-teman sadar gak di setiap gambar dan setiap poin di setiap slide aku itu ada citasinya di bawahnya dan nanti mungkin kalau teman-teman panitia nge-share PPT-nya itu ada linknya jadi kalian bisa langsung klik sebenarnya apa sih susahnya untuk melakukan citasi itu kadang-kadang aku gak ngerti kalau orang ngomong tentang plagiarism iya nih susah banget gimana sih caranya ya citasi aja kenapa tidak melakukan citasi itu itu sesuatu yang aku gak ngerti at all times apa susahnya akuin bahwa punya orang itu adalah punya orang itu bukan punya kita jadi kita kalau misalnya tadi kan ada juga teman yang nanya dengan arah sumber pertama kalau misalnya saya citasi tapi saya kalimatnya persis sama boleh gak ya kalau kalian pakai quote sih boleh jadi pakai ini loh apa namanya kutip ya ya pakai kutip tapi jangan lupa pada saat kita nge-quote itu gak bisa panjang-panjang biasanya standarnya 10 kata kalau kalian satu paragraf pakai quote semua itu bukan quote lagi namanya gitu paraphrasing itu ini yang biasanya direkomendasikan caranya pakai sinonim kalau bisa yang tidak generic cara paling gampang untuk cari sinonim pakai apa klik kanan ya di word tuh ada klik kanan kan klik kanan sinonim pakai itu atau kalau enggak tulis nama apa namanya kalau kalian bisa ya install tisaurus juga bisa atau misalnya buka google aja misalnya cari kata-kata misalnya provide apa ya kira-kira provide provide sinonim itu banyak bisa beribu-ribu sinonimnya cari terus ganti strukturnya struktur secara umum kalau yang di bawah ini kan formnya ini kayak form yang kecil-kecil kan aktif jadi pasif close jadi phrase gitu kalau untuk yang lebih detail lagi saya mohon maaf saya bukan jurusan bahasa Indonesia atau jurusan bahasa Inggris jadi untuk masalah apa namanya sastra itu saya gak bisa menjelaskan dengan bahasa yang profesional tapi ini adalah terminologi yang saya rasa teman-teman juga familiar gitu untuk far-off dressing yang kedua summarizing summarizing itu adalah kalian ngerangkum ya logikanya kalau kalian ngerangkum misalnya dapet dari dua atau tiga sumber nih terus kalian ngerangkum gitu kan kemungkinan besar adalah hasil rangkuman kalian itu bahkan tidak sama-sama sekali dengan tulisan pertama kedua ketiga kan gitu malah jatuhnya lebih enak dan kelihatannya bahkan kita seolah-olah kita kayak banyak banget baca gitu loh makanya kita bisa merangkum suatu apa namanya ide dan lagi-lagi jangan lupa walaupun kita ngerangkum tetap harus disitasi kalau pakai Vancouver itu biasanya kayak artikelnya Bella nih apa namanya terlihat bahwa apa namanya jenis kelamin mempengaruhi ini 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 gitu kan nah terus nanti di bawahnya titik terus ada ini kata-katanya 5 8 9 gitu artinya kita citasi dari tiga jurnal itu tiga artikel itu enggak masalah dan yang terakhir tadi aku udah bilang masalah quoting ya quoting boleh tapi jangan lupa 10 kata maksimal kita enggak perlu menjelaskan cara menggunakan citasi Harvard atau Vancouver kan ya kalian sudah belajar masing-masing kan ya itu ya oke next nah ini contoh dari buku panduan mahasiswanya MIT jadi sampai diajarin gimana sih caranya bikin parafrase yang oke gitu jadi ini kalimat utamanya yang pertama originalnya terus parafrase yang dianggap oke yang pakai sinonim jadi diganti kata-katanya itu loh apa yang diganti excess jadi overabundance apa lagi ya excess jadi overflowing eh bukan ini overwhelm jadi overflowing ya jadi benar-benar pakai sinonim dan ini dia cuma pakai satu metode doang tapi pakai satu metode pun bisa menghasilkan kalimat yang oke dan harus dilihat di bawahnya semua ada citasi nah yang kedua contoh parafrase yang acceptable juga ganti strukturnya jadi ini kan beda banget kan dengan yang pertama jadi di di balik gitu oke next kalau ini kan yang di slide sebelum eh slide sekarang ini kan pakai satu metode nih kalau digabung boleh gak kak iya lebih bagus lagi dong next next kalau ini nih digabung nih dia pakai sinonim dia ganti struktur dia ganti apa namanya diganti voicenya maksudnya diganti apa namanya aktif pasifnya gitu jadi benar-benar semakin banyak metode yang kita lakukan semakin beda jadinya tulisan itu dan sambil kita melakukan penggantian ini secara gak langsung otak kita kan jadi berpikir lebih keras menggunakan untuk apa gimana caranya sih kita bisa menyampaikan ide ini dengan bahasanya kita tapi menggunakan informasi dari penelitian sebelumnya kayak gitu yang tapi lagi-lagi jangan lupa cited source selalu harus dilakukan citasinya jadi kalau emang otak ya gak bisa diganti lagi kan pakai citasi apalagi otak memang citasinya bisa diganti pakai eh citasi sinonimnya bisa diganti jadi apa gak bisa barang soalnya kan oke oke lanjut lanjut kayaknya udah mau habis deh nah itu aku ingin menjelaskan sekali lagi masalah utama terkait plagiarizm itu adalah biasanya kita tidak melakukan citasi jadi kalau memang itu tulisan punya orang apa yang harus dilakukan anak-anak citasi nah kalau gak bisa disitasi artinya jangan dipakai gak apa-apa sudah selesai ini apa namanya kenapa aku ada kata-kata di bawah jadi teman-teman harus ingat pada saat kalian kuliah kalian diharapkan menulis sesuatu pertama sesuai dengan sumber yang kalian dapatkan yang kedua adalah sesuai dengan buah pikiran kan kalau memang diizinkan untuk memakai sumber kalian citasi tapi pada saat tugas itu atau karya ilmiah yang kalian bikin itu adalah karya ilmiah yang diminta untuk original ya artinya gak boleh citasi apa-apa dan pada saat kalian ngambil punya orang lain sudah fix itu plagiarizm ya simpelnya nyolong lah jadi pada saat ada tugas atau ada ujian atau ada karya ilmiah yang diminta untuk dibuat dan dibilang bahwa kalian tidak boleh melakukan citasi artinya benar-benar harus original simpelnya kayak gitu aja ya remember to always cite your source if you can cite it do not use it simpel kayak gitu aja kayaknya udah selesai ya ini slide terakhir kah oh turnitin aku lupa aku akan menjelaskan kenapa ada tanda tanya cuma itu doang yang aku bakal jelasin orang-orang kan selalu bilang bahwa turnitin itu fungsinya untuk menjadi plagiarizm checker setelah di double check lagi nah setelah aku double check plagiarizm checker ini yang katanya plagiarizm checker ternyata statement yang keluar adalah turnitin is not a plagiarizm checker turnitin is a similarity checker jadi apa sih memang bedanya plagiarizm checker sama similarity checker turnitin itu cuma bilang tulisan kamu itu mirip dengan tulisan disini loh tulisan kamu itu sama kata-katanya dengan tulisan disini loh kenapa mereka tidak mau disebut sebagai plagiarizm checker atau kenapa tidak boleh disebut karena kalau dia dikatakan sebagai plagiarizm checker dia semacam punya kemampuan atau power untuk menghukum turnitin ini tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk menghukum seseorang gimana kalau misalnya masukin ke turnitin gitu kan ternyata begitu dilihat ininya banyak gitu apa namanya similarity-nya banyak ternyata similarity yang banyak itu dari definisi yang baku atau malah dengan dodolnya itu orang yang ngecek turnitin masukin daftar pustaka gitu kan kan mendadak banyak dong sama semua gitu jadi pada saat turnitin ini misalnya keluar hasilnya hasilnya tetap harus dilakukan apa dilakukan interpretasi jadi kita cek sumbernya jadi ini maksudnya sumbernya apakah kayak gitu atau memang ini benar-benar sesuatu yang memang tidak bisa diganti kayak gitu kalau dia memang baku seperti beberapa hal di kedokteran ada yang benar-benar baku dan tidak bisa diganti ya tidak apa-apa kalau dia sama gitu loh jadi sebenarnya mengasumsikan poin turnitin sebagai apa namanya outcome itu sebenarnya tidak tepat gitu oleh turnitinnya sendiri menyatakan seperti itu karena mereka tidak pernah menyebutkan diri mereka sebagai plagiarism checker oleh karena itu mereka mengganti kata-katanya jadi similarity selalu dibilang ada itu tuh similarity checker karena yang saya lakukan adalah mencari tahu adakah kesamaan antara artikel yang ada di depan muka saya sekarang dengan artikel orang lain kayak gitu makanya biasanya kalau di Indonesia kalau untuk peer review artikel atau untuk apa namanya untuk masalah naik pangkat gitu jadi setelah ada turnitin ini gak langsung begitu turnitinnya tinggi langsung dibilang plagiat enggak nanti bakal ada peer review-nya jadi reviewer bakal lihat ini benar-benar tinggi karena apa kayak gitu ataukah dia benar-benar kopas ataukah memang ada hal-hal yang sebenarnya memang tidak bisa diganti gak bisa diganggu-gugat jadi penentu akhir plagiat atau tidak itu bukan turnitinnya mungkin itu yang perlu diklarifikasi ya makanya aku pakai tanda tanya penting banget loh Rehan aku mengubah satu kata tanda tanya ini kayak gitu ini udah beneran selesai kan atau masih ada lagi oke selesai beneran mungkin kalau menurut aku pribadi sih yang perlu yang mungkin bisa diambil sama teman-teman bukan masalah plagiarism checkernya tapi bagaimana cara untuk menggunakan paraphrasing pooling dan summarizing dengan bagus dan take home message take home message dari aku adalah tolong jangan lupa untuk mencintasi karena dengan mengakui artikel itu atau informasi itu kita citasi itu bukan bentuk kelemahan dari kita tapi bentuk kita mengapresiasi pekerjaan orang lain gue gak mau kan bikinan kalian diambil sama orang dan orang gak citasi jadi itu berlakunya bolak-balik mungkin itu aja terima kasih banyak mohon maaf waktunya balikin lagi ke BLS terima kasih terima kasih Kak Ma masih cukup kok waktunya Kak Ma nah selanjutnya ini kita akan lanjutin dengan kuis parafrase panitia kalau di share screen jadi akan ditampilkan di slide penggalan kalimat dari suatu sumber ada yang bahasa Indonesia ada yang bahasa Inggris nah teman-teman diminta untuk buat parafrasenya untuk yang bisa menjawab silahkan untuk raise hand nanti yang paling cepat itu akan aku tunjuk dan dipersilahkan untuk unmute dan akan menjawab nah nanti Kak Ma akan bantu untuk cek apakah udah benar atau belum parafrasenya nah teman-teman harus berpartisipasi aktif ya karena semua peserta yang berhasil menjawab dengan benar akan dihubungi panitia untuk mendapatkan hadiah oke kita masuk ke pertanyaan pertama silahkan parafrase kalimat berikut ya silahkan di raise handnya kalau ada yang bisa menjawab susah nih yang bikin soal nih ayo teman-teman kapan lagi nih dapet hadiah dari panitianya silahkan di raise hand oh iya gak boleh nulis di chat ya harus ngomong langsung ya biar langsung di cek sama Kak Ma ada kemungkinan loh Bel yang parafrasing ini bakal lebih bagus daripada bikinan aku soalnya kan kemampuan berbahasa orang kan beda-beda iya Kak Ma nanti di komen aja Kak Ma yang mana yang salah yang mana yang bagus depan tadi contoh ayo teman-teman yang bisa silahkan di raise hand apa terlalu susah ya yang ini kalau enggak kita skip ke yang kedua karena karena yang kayak tadi aku bilang tuh loh Bel kalau masalahnya tuh adalah kayak teori atau fakta ini kan kayak asamuran merupakan produk akhir dan itu tuh hal-hal yang bener-bener gak bisa diganti kan karbon, nitrogen, oksigen rumus molekul kayak gitu sama tadi kayak di contoh parafrasing kan tentang otak gitu loh brain emang kita mau ganti sinonimnya pakai apa kayak gitu jadi yang bisa kita lakukan ini cuma paling ganti format sih jadi kayak apa namanya molekul ini baru diputar kayak gitu ini mau lanjut juga gak apa-apa kok pakai ini dulu iya kayaknya kita next dulu ya ini ada kalimat kedua teman-teman yang bisa menjawab silahkan raise hand beneran loh beneran dapat hadiah loh nanti dihubungin oleh pandemi makin lama kayaknya makin susah nih soalnya ini bahasa inggris parafrasingnya jadi ke bahasa Indonesia boleh bahasa inggris juga boleh sebenarnya ini tugas-tugas quiznya ini bikin Kak Ma lebih olahraga lagi sih soalnya sebagai sebagai manusia yang IPS banget aku jarang banget sudah terpapar dengan hal-hal kayak gini ini panitianya juga boleh ikut jawab gak Bel boleh sih Kak Ma panitia yang mau menjawab silahkan raise handnya ngasih hadiah ke diri sendiri jadinya gak apa-apa tapi gak boleh ada ini Kak yang mau jawab tapi masih bingung katanya mau baca dulu gak apa-apa kita bingung bareng-bareng kok aku juga gak jago soalnya jadi kita kan jadinya belajar bareng-bareng iya mungkin kalau enggak kalau mau kita coba latihan dari yang gampang pakai contoh di powerpoint aku itu kan sudah ada contoh yang benernya jadi sebenarnya bisa dicontohin beberapa kali lagi gitu oh udah ada nih Kak Ma yang resen silahkan Alfa Said silahkan silahkan Alfa gimana-gimana coba coba ya Kak ya proses awalnya ini membutuhkan IL-4R dimana akan dibagi menjadi dengan reseptor tipe 1 dan tipe 2 reseptor tipe 1 dengan dibentuk oleh IL-4R Alfa dengan rantai gamma C akan berhubungan dengan Janus Kinase enzim lalu tipe sedangkan tipe 2 reseptor itu dibentuk oleh IL-4R Alfa dengan IL-13R Alfa oke gimana Kak Ma silahkan di komen yang pertama sebenarnya karena dia ditranslate kan otomatis jatuhnya dari kata-kata pasti gak ada yang sama tapi mungkin kalau untuk supaya lebih apa namanya lebih paripurna lagi sesuai dengan saran yang diberikan dari buku panduannya di MIT kalau bisa malah dari kalimat pertamanya itu udah diganti jadi either yang atasnya itu kita buang karena misalnya nih mau ngambil apa namanya Alfa mau ngambil inti topiknya itu yang bagian di nomor 2 nomor 3 nya jadi yang di mesh itu yang kalimat 2 3 nya jadi yang atas kan lebih kayak penjelasan ya atau malah jadinya koma jadi gak pake titik kayak gitu soalnya kalau dari translate-an editing tadi itu ya translate-nya jadi kayak as if yang kalimat pertamanya hampir sama gitu aku sih juga secara pribadi biasanya untuk paraphrasing paling gampang dan paling distinctive itu diputer jadi ngambilnya dari bawah dulu baru ke atas gitu tapi overall oke sih oke berarti Alfa dapet nih ya Kak Ma udah bener ya an A form effort for the efforts oke kita lanjut ke pertanyaan oke kita lanjut ke pertanyaan eh ini Abi angkat tangan untuk pertanyaan sebelumnya ya silahkan Abi yang sebelumnya ya oke Asam Murad iya Kak jadi disini mungkin sedikit pendapat dari saya kata-katanya seperti ini molekul C5H4N4O2 merupakan produk metabolisme purin yang terdiri dari komponen karbon nitrogen oksigen dan hidrogen dan biasanya disebut dengan asam urat oke seperti itu terima kasih itu yang aku bilang tadi cara paling gampang apa namanya paraphrasing itu putar dari bawah sah udah Bel udah oke jadi yang untuk pertanyaan pertama Abi yang kedua Masih ada dua pertanyaan lagi next kita ke pertanyaan ketiga nah ini agak panjang ya silahkan yang mau menjawab ayo 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 teman-teman ditunggu raise hand nya ya dipersilakan Abigail untuk unmute mencoba parafrase menurut Sugiyono adanya hubungan yang kuat antar kedua variable itu ditunjukkan dengan adanya koefisien korelasi sebesar 0,7 dalam variable yang di uji yaitu pencarian pertolongan formal dan literasi depresi itu memiliki memiliki hubung ada hubungan antara kedua variable ditunjukkan dengan taraf signifikansi di bawah 0,05 dan ditunjukkan dengan taraf signifikansinya di bawah 0,01 oke gimana nih Kak Ma sepertinya untuk parafrase memang harus kalau menurut aku ya Kak Ma kalau menurut aku yang pertama ini kan kalimatnya ada yang kayak apa ya common knowledge ya yang apa taraf signifikansi di bawah 0,05 mengartikan ada hubungan pada dua variable yang di uji sebenarnya ini nggak dipakai lagi pada saat paraphrasing nggak apa-apa kalau dengan asumsi kita mau bikin artikel ya jadi pada saat ada satu paragraf gini kita fokus dulu inti topiknya yang mana sih gitu loh jadi kan yang lagi dibahas ini tentang pencarian apa namanya pertolongan dengan literasinya nah kalau yang mau disitasi itu adalah apa namanya bahwa untuk apa namanya untuk pencarian apa untuk variable pencarian pertolongan sama literasi ini jadi fokusnya kita bisa yang di bawah jadi mau apa kayak yang tadi nggak masalah tapi mungkin yang atasnya bisa dan kalau misalnya apa namanya aku mau mengingatkan satu lagi ini karena jatuhnya kan ceritanya kita memparaphrasing dengan tujuan citasi ya kalau misalnya kita mencitasi sesuatu yang disitasi orang lain jangan lupa citasinya double ya ini kan jadi seolah-olah table interpretasi menurut Sugiono ini artinya bukan punya yang disitasi ini jadi nanti apa kita hiburnya cit-cit gitu kayak apa namanya dari Sugiono pada siapa gitu jadi double oke oke jadi sah nggak di dapat nggak nih Kak Ma Abigail sah-sah-sah oke nanti tinggal di-delete kalimat awalnya doang ya sama ditambahin citasinya berarti Sugiono dalam Zulfa 2021 gitu iya gitu oke yang terakhir kalimat terakhir ini dia silahkan yang bisa di-raise hand kalau gak ada loh ya kalau ada yang ini kita mencitasi hasil studi Jamali Leil ya biasanya kita citasi ini kalau kita mau bikin pembahasan ayo teman-teman yang bisa oh ada Gloria Putri silahkan saya izin untuk mencoba mencintasinya jadi dari para fase kalimat ini dari dari sebuah studi penelitian didapatkan seseorang yang didapatkan orang yang memiliki kualitas tidur yang kurang baik berjumlah 53 orang dengan presentase 69,7% kemudian pada orang yang memiliki konsentrasi pembelajaran yang kurang baik itu berjumlah 42 orang dengan presentase 55,3% dan dan juga terdapat hubungan diantara kualitas tidur dengan konsentrasi pembelajaran dari mahasiswa fakultas kedokteran yang ada di Universitas Baitur Rahman Padang maksudnya dengan terdapat hubungan antara konsentrasi pembelajaran dan kualitas tidur pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Baitur Rahman Padang pada tahun kedua fakultas mahasiswa fakultas kedokteran tahun kedua yang ada di Universitas Baitur Rahman Padang yang ditunjukkan dengan indeks P-nya itu adalah 0,034 lebih kecil dari 0,05 mungkin seperti itu Kak oh ya ditambahkan citasinya Jamaliel 2020 sebenarnya jadi cenderung lebih sulit ya kalau kita citasi dari angka jadi ini kayaknya kalau dilihat-lihat diambilnya dari bab hasil atau ujung abstrak antara dua ini jadi seperti kata moderator tadi kata Bella biasanya kita ngambil ini kalau masalah bikin artikel itu untuk pembahasan gitu ya Bella biasanya pada saat kita membahas apa membahas penelitian terdahulu di pembahasan itu kita nggak pakai lagi angka persentasenya jadi kita biasanya fokusnya adalah apakah hipotesis ini sesuai dengan penelitian terdahulu atau enggak atau misalnya tidak sesuai atau enggak apa-apa tidak sesuai jadi kayak apakah penelitian sebelumnya ini mendukung atau enggak gitu ini yang ini salah satu yang menurut aku lebih cocok untuk disummarize daripada dipara phrase jadi biasanya kalau kita lagi bikin artikel gitu kita kumpulkan beberapa penelitian yang mendukung misalnya nih ini kira-kira dia mendukungnya apa nih mendukung hubungan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar ya jadi itu artinya variable yang lagi dibahas nih jadi salah satu sub variable yang kita bahas mengenai korelasi antara kualitas tidur dengan konsentrasi jadi kebetulan misalnya nih punya artikelnya Gloria itu lagi ngebahas itu dan ternyata bermakna nih Gloria jadi kita bisa bilang bahwa penelitian sebelumnya juga memiliki apa namanya hasil yang mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian kita gitu nanti mungkin ini kan pasti ada di bawahnya ya apa namanya kita bisa bilang hasil ini bisa didapatkan serupa karena misalnya kulturnya sama lah atau apalah gitu jadi angkanya ini gak usah dipakai lagi dan kalau bisa nanti pada saat mengerjakan artikel jangan cari dari satu sumber aja jadi nanti Gloria bisa bikin misalnya siapa tadi Bel nama yang bikin artikelnya itu ada di bawah Kak Ma Jamali Leil oh iya ini jadi misalnya Jamali Leil 2020 terus habis itu koma misalnya apa namanya Stephanie 2021 koma siapa gitu itu biasanya kalau hasil summarize kita untuk bagian pembahasan sorry aku tadi ternyata ngangkatin apa namanya muka satu-satu jadi gak kelihatan bagian bawahnya mungkin kayak gitu jadi tidak semua paraphrase itu seluruh informasinya diambil jadi kita biasakan fokus untuk apa kita retrack ambil apa sih yang bener-bener kita perlu dari kata-kata ini jadi bisa jadi dari satu satu statement ini inti utama yang mau kita ambil apa coba yang kita mau ambil ini cuma kata-kata bahwa ada korelasi antara kualitas tidur dengan konsentrasinya gitu atau ada lagi misalnya cuma mau fokusnya ada di tentang banyak loh sekarang orang-orang yang punya kualitas tidur yang buruk di atas ini jadi tidak perlu paraphrasinya dari atas sampai ke bawah ya kan sayang juga apa namanya tulisannya apalagi kalau kita mau tulis abstrak ya ada standarnya kan 250 kata gitu kalau kebanyakan ribet oke oke terima kasih Kak Ma atas penjelasannya jadi paraphrase itu enggak harus semuanya kita ambil ya kita summarize itu juga termasuk paraphrase oke selanjutnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya dari penjelasan Kak Ma atau setelah dijelasin lagi nih di quiz paraphrase ini silahkan untuk tulis di kolom chat atau raise hand juga kalau mau bertanya ya Alfa Said dipersilakan izin bertanya Kak untuk tentang plagiarisme itu jadi kalau misalnya kita kita mengambil gambar atau misalnya data grafik ataupun tabel dari salah satu sumber dan kita citasi namun mungkin tidak kita modif gitu bentuk gambar maupun tabelnya Kak itu juga termasuk plagiat terima kasih Kak oke sebenarnya kalau bikin apa kalau kita ngambil tabel itu ada beberapa ininya sih kalau misalnya yang kita ambil itu adalah kayak common source jadi ada beberapa jenis apa namanya copyright kan ada yang namanya copyright publikasi ada yang CC apa common source itu loh kalau common source itu biasanya kita boleh pakai selama kita citasi tanpa minta izin lagi tapi ada beberapa publikasi yang benar-benar apa sampai kita di tahap kalau kita mau pakai kita harus pamit jadi kita harus email dulu ke apa yang punya jurnal gitu kan selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam saya adalah ini 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 mahasiswa dari sini 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 saya ingin meminta izin untuk menggunakan ini 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 gitu jadi ada beberapa yang harus kayak gitu nah tapi kalau misalnya pakai teori misalnya apa namanya UFA mau ngambil teori apa gitu ya untuk ditaruh di tinjuan pusaka skripsi gitu kan karena itu sudah widely used widely spread itu biasanya dianggap tidak apa-apa kita bikin ngambil tanpa pamit dulu soalnya kebayang aja gak sih misalnya teori perilaku green gitu kebayang gak kalau semua orang yang mau bikin teori green harus pamit dulu ke bapaknya gitu kan untuk bikin itu bisa mungkin emailnya keisi penuh dalam satu hari kali ya saking banyaknya yang pakai teori dia gitu jadi kalau untuk itu gak perlu lagi dan untuk etikanya biasanya kita bikin ulang bagannya karena sejujurnya bikin bagan ulang itu tidak terlalu sulit apalagi kalau untuk karya ilmiah ya kayak skripsi atau tesis atau disertasi gitu jadi memang walaupun hanya mencintasi teori yang sudah baku memang disarankan untuk dibikin sendiri atau gak susah juga bikin sendirinya gitu jadi kadang-kadang ini bukan sekedar masalah pelagian atau enggak sih etis atau enggak gitu kayak kalau bahasa kita itu alangkah baiknya apabila semoga menjawab pertanyaannya Alva ada ada apa ada antama lebih bagusnya kayak gimana gitu baik kak mungkin seperti itu oke apakah sudah sudah cukup jelas ya Alva nah kemudian Gloria Putri mau nanya lagi dipersilahkan iya Gloria dipersilahkan untuk unmute mungkin sambil menunggu Gloria ada pertanyaan lain lagi yang masuk dari Sultan Arik Zufar ingin bertanya melanjutkan pertanyaan sebelumnya apakah mungkin dari citasi yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa maksud yang ditulis oleh penulis pertama nah boleh kak Ma dijawab bisa makanya itu jadi kita harus ekstra hati-hati dan sebenarnya ini masalahnya bukan cuma terkait citasi kita sih kadang-kadang mahasiswa ini suka bikin tugas tapi ngambil citasinya citasi orang gitu mungkin teman-teman ada yang berpengalaman gitu ya kayak misalnya kita karena males nyari teori asli kita ambil teori dari orang yang bikin gitu ya gak usah orang-orang aku juga kadang-kadang kayak gitu kok jadi kadang-kadang aduh capek banget cari jurnal cari artikel apalagi kalau teori zaman lama gitu kan cari full text yang asli itu sulit dan kadang-kadang bayarnya mahal ya epic desertasi aku itu kan antara gabungan antara medical education dengan psikologi sedangkan psikologi itu sangat kenceng masalah instrumen gitu jadi untuk mencari apa namanya panduan yang resmi itu bahkan untuk dapet questionernya kita harus bayar sekian gitu jadi aku ya tergoda lah kan waktu itu pada saat lagi milih-milih teori gitu tergoda lah untuk aduh ini kayak gimana kalau aku nyontek punya yang lain aja yang udah jadi gitu kan jadi mereka sudah bikin questionernya sudah bikin pertanyaannya kayak gitu kan jadi aku mau ambil dari dia aja nanti aku double citasi gitu nah tapi ada risiko salah satu risikonya kayak pertanyaan tadi takutnya mereka salah untuk mengartikan dari artikel yang pertama kayak contoh ini ya ini contoh kasus nyata banget ya jadi Kak Ma baru abis nguji mahasiswa skripsi tapi kebetulan bukan di FK karena aku pindah lapak ya kita gak bakal ketemu lagi abis ini aku gak di FK on 3 lagi jadi waktu itu Kak Ma ada nguji skripsi mahasiswa dia pakai data sekunder jadi pakai data sekunder data dari risiko sedas nah di data risiko sedas itu ternyata risiko sedasnya pakai questionnaire psikologi questionnaire apa psikologi yang pendek gitu kan questionnaire apa psikologi mini tulisannya aku lupa panjangannya apa yang untuk depresi kah iya depresi kalau gak salah nah yang jadi masalah adalah dia itu mensitasi dari skripsi orang lain dan skripsi orang lain itu dia membuat cut off pointnya salah gitu jadi dia pakai cut off point dasar cuma lebih dari 4 dianggap depresi kurang dari 4 dianggap tidak depresi gitu loh pada saat sebenarnya kumpulan gejala depresi yang ada di questionnaire itu tuh beda levelnya gitu kayak lain kebayang gak sih menyamakan grading antara punya niat bunuh diri sama sulit tidur itu aku begitu aku baca aduh kaget ini kamu dapat dari mana kata point ini aku tanyakan iya kak lihat dari penelitian sebelumnya kenapa gak cek instrumen reminya nah itu yang kadang-kadang jadi masalah kalau kita mensitasi double risikonya itu ada kemungkinan orang lain salah citasi makanya sangat penting untuk kita untuk double check jadi double check triple check jadi jangan sampai kejadian yang kayak tadi karena itu fatal sekali gitu apa namanya sultan jadi bacanya jangan jangan sekali itu sih yang paling penting jadi baca berkali-kali dan pastikan bahwa informasi yang kita pengen ambil itu sesuai dengan apa yang mereka mau dan misalnya nih sultan ngerasa gak yakin gimana caranya sultan email percayalah sama aku peneliti itu mostly suka kalau di email mohon maaf dokter saya sultan arik mahasiswa dari ini 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 gitu saya menemukan artikel dokter mengenai ini ini ada beberapa poin yang sangat berhubungan dengan penelitian yang sedang saya jalankan sekarang sebagai mahasiswa S1 kayak gini apakah dokter berkenan untuk menjelaskan maksud dari ini ini bakal dibalas kok percaya sama aku apalagi kalau kita ngomongnya enak gitu kan ada ya tatak ramah lah ya kayak kalau bahasa kalian apa sih namanya nyanyian untuk apa untuk kan kalian nyanyian untuk ngechat dosen aja punya kan apalagi untuk ngasih email ke peneliti gitu kurang lebih seperti itu semoga tipsnya berguna oke untuk sultan udah cukup jelas ya mungkin untuk gloria ini masih mau bertanya tadi dia ada gangguan sinyal kak ma mau bertanya lewat kolom chat aja dipersilakan halo halo selamat pagi kak ma saya izin mengenai tadi kan kak ma menjelaskan kalau parafrase itu tidak perlu diparafrase dari awal sampai akhir kan untuk yang ada datanya lalu ada ada persenannya itu apakah harus diikutkan juga disertakan juga di hasil parafrasenya atau sebaiknya bagaimana ya supaya parafrase itu jadi lebih lebih cantik gitu ya iya terima kasih kak sebenarnya gloria penggunaan angka pada hasil penelitian itu tergantung kebutuhan kita kalau kita butuh untuk meng-compare gitu misalnya nih bela lagi bikin apa systematic review yang pakai komparasi angka-angka nih kemarin kan pernah kan bela bikin kayak gitu kan jadi ada angka-angkanya jadi penelitian apa penelitian satu angkanya 50 penelitian kedua angkanya 59 jadi nanti di ujungnya akan muncul range jadi range-nya adalah dari 45 sampai 75 nah itu kita tulis semua angkanya gak apa-apa tapi kalau misalnya kebutuhan untuk mem-paraphrasing itu ada di pembahasan mostly pembahasan itu gak pakai angka lagi mereka biasanya ngomongnya ke arah lebih besar lebih kecil bermakna sesuai atau tidak sesuai jadi apa namanya ya namanya kita mensitasi atau misalnya menyadur itu kan sesuai dengan kebutuhan artikelnya kamu ngomongnya dalam setting artikel misalnya kalian lagi bikin tugas atau lagi ngerjain laporan tutorial yang memang butuh angka ya tulis aja angkanya gak apa-apa gitu semoga semoga bermanfaat bel eh bel apa namanya bel ya ini soalnya depan muka aku tuh bel aku lho jadi aku tidak bisa berpaling menyebut sama orang lain oke makasih kamu oke sama-sama oke dengan begitu berakhir udah ya sesi diskusi kedua kita nah ini selanjutnya yang udah jawab dengan benar itu diumumin dulu ya ada empat pemenang tadi untuk po'al pertama ada Muhammad Abi Govary Siregar yang kedua ada Alfa Said yang ketiga ada Abigail Tirta M. Silalahi dan yang keempat ada Gloria Putri untuk keempat pemenang ini silahkan chat panitia untuk kasih tau dapat hadiah di nomor berapa nanti bakalan dikirim hadiahnya oke selanjutnya akan ada post test link post test itu akan dibagikan di room chat silahkan isi sekali lagi untuk mendapatkan sertif harus mengisi presensi pre-test sama post test ya baiklah dengan demikian berakhir juga rangkaian acara utama kita tidak terasa sudah di ujung acara selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber kedua oleh ketua divisi PMCKI yaitu saudara Raihan Satya Dea Nasa dipersilakan Sama kita akan dokumentasi divisi PubDoc mohon bantuannya baik dokumentasi akan mulai 3 2 1 selesai baik untuk 4 pemenang tadi juga boleh Panitia dibantu untuk dipin untuk dokumentasi juga Muhammad Abigo Sireger Alfa Said Abigail Titha M. Silalahi Sama Gloria Putri Sama Gloria Oke karena keterbatasan waktu yaudah kita lanjut aja ya Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ma untuk ilmunya terima kasih Kak Ma terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya juga kepada seluruh Panitia yang telah menjamin kelancaran acara hari ini tidak lupa kepada kedua sponsor kami Aorta dan Science Hunter untuk teman-teman yang belum tahu ini Aorta adalah lembaga bimbingan belajar yang memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa preklinik dalam menempuh studi kedokteran didirikan pada 17 September 2019 tim Aorta yang juga merupakan mahasiswa kedokteran ini berusaha untuk membantu mahasiswa di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia dalam memahami materi kedokteran preklinik dengan semboyan make it easy Aorta akan terus berbenah diri untuk menjadi tempat belajar dan konsultasi yang nyaman bagi mahasiswa kedokteran karena disini mayoritas mahasiswa kedokteran Aorta memuka les private untuk mahasiswa preklinik di seluruh Indonesia dengan pengajar yang berkompeten dan berpengalaman pemesanan dapat dilakukan melalui Instagram Aorta bisa di DM ke at tentira Aorta atau melalui link 3 slash tentira Aorta selain itu juga ada Science Hunter saya yakin kita semua sudah kenal sama platform belajar karya ilmiah dan riset nomor 1 di Indonesia ini ini bukan cuma di bidang kedokteran tapi di seluruh bidang untuk yang belum follow yuk ikuti Science Hunter di Instagram karena banyak banget yang di-share info mengenai karya ilmiah dan kelas-kelas online seperti riset dan perlombaan ilmiah oke selanjutnya selanjutnya